PEMURNIAN KITERKUAT PEMURNIAN KITERKUAT PEMURNIAN KITERKUAT Tahukah Anda apa yang Anda lakukan? Saat ini, raungan marah datang dari arah gerbang Aula. Dalam suasana yang begitu menakutkan dan husyuk, kemunculan suara ini cukup mendadak. Mata semua orang tertuju ke gerbang Aula. Di sana berdiri sebuah tim yang terdiri dari sebelas prajurit. Kelompok prajurit ini mengenakan baju besi dan bersenjata lengkap. Pertanyaan marah tadi dilontarkan oleh pria yang berdiri di depan tim. Namanya Hongzong dan dia adalah kapten tim ketujuh asosiasi Huawei Bei Budo. Kapten Hong, apa yang kamu lakukan? Zhao Jidao bertanya dengan suara yang dalam. Aku bertanya padamu, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Makhluk abadi ini telah membunuh begitu banyak nyawa, kamu tidak perlu meminta dukungan dari atas, tetapi kamu bahkan tidak melawan dan membiarkan kelompok monster ini mengambil alih. Asosiasi Budo Hongzong meraung dengan mata merah. Dua hari lalu, situasi di Huawei Bei adalah saat yang paling kacau. Sejumlah besar orang tiba-tiba menghilang di setiap area, hanya menyisakan pemandangan kacau balau. Di antara mereka yang hilang, ada keluarga Hongzong. Orang tuanya, istri, anak-anaknya, dan seluruh bangunan tempat tinggalnya menghilang bersama-sama. Hanya tersisa beberapa genangan darah di rumahnya, dan tercium bau darah yang menyengat. Sehubungan dengan apa yang terjadi di Huawei Bei, Hongzong tahu bahwa keluarganya pasti telah tiada, tidak dapat diperbaiki lagi. Sejak itu, Hongzong bersumpah untuk membalaskan dendam keluarganya. Zhao Jidao, hari ini aku tidak akan membiarkan monster-monster ini masuk. Aku ingin membunuh mereka semua. Balas dendam untuk keluarga ku, balas dendam untuk begitu banyak orang yang meninggal di Huawei Bei. Hongzong meraung, napasnya meledak. Dia memiliki basis budidaya alam wuzun, dan di antara sepuluh pemain di belakangnya, empat berada di alam Grandmaster. Timnya awalnya memiliki hampir seratus pemain, tetapi hanya sepuluh pemain ini yang bersedia berdiri bersamanya. Kapten Hong, Anda telah dicopot dari jabatan Anda. Mulai sekarang, Anda tidak lagi menjadi anggota asosiasi Huawei Bei Budo. Zhao Jidao berkata dengan wajah muram dan berkata dengan dingin. Penghapusan, persetan dengan ibumu. Hongzong berteriak dengan marah, dan memimpin sepuluh anggota tim menuju ke arah Zhao Jidao. Mata Zhao Jidao dingin. Jangan bergerak, biarkan aku datang. Wanita itu berkata dengan ringan sambil mengambil satu langkah ke depan. Menghadapi para prajurit yang bergegas ini, wanita itu mengulurkan tangan kanannya. Cahaya hitam mengembun, dan belati yang memancarkan udara hitam muncul di tangan kanannya yang putih. Itu adalah pedang hantu yang diberikan Raja Abadi padanya. Wanita itu dengan lembut menggenggam pedang hantu itu dengan dua jari dan melemparkannya ke arah sekelompok prajurit di depan. Gerakannya terlihat cukup lembut, tapi pedang hantu yang diayunkannya secepat kilat, meninggalkan bayangan gelap di udara. Menghadapi pedang hantu terbang, Hong Zhong dan sekelompok anggota tim di belakang mengubah ekspresi mereka. Tubuh mereka dilepaskan sepenuhnya, dan perisai kecil dipasang di sekeliling tubuh. Hong Zhong memegang tongkat panjang yang terbuat dari besi dalam di tangannya, dan energi sebenarnya terkondensasi pada tongkat panjang itu, dan dia menghantam ke arah pedang hantu yang terbang. Retakan, tongkat panjang yang terbuat dari besi yang dalam itu sekeras yang bisa Anda bayangkan, tapi tongkat itu patah saat menyentuh pedang hantu. Tongkat panjang itu terbelah menjadi dua, menyebabkan energi kemarahan Hong Zhong yang terkondensasi segera menghilang, dan pada saat yang sama seluruh kekuatan tubuhnya membusuk. Bagaimana ini mungkin? Wajah Hong Zhong berubah drastis, dan dia segera melepaskan tangannya yang memegang tongkat panjang, dan mendorong telapak tangannya ke depan, melontarkan amarah yang sebenarnya ingin mengusir pedang hantu itu. Retakan, tapi dia tidak punya waktu untuk melakukan ini. Saat dia mengangkat tangannya, Ghostblade sudah menyilangkan kedua tangannya. Noda darah langsung muncul di siku kedua lengan. Kemudian, lengannya patah dari sikunya dan terbang keluar, darah hangat mengalir keluar. Apa? Rasa sakit yang hebat menyebabkan Hong Zhong menjerit. Kapten Hong, ekspresi sepuluh pemain di belakang mereka semuanya berubah dan mereka bergerak maju. Namun, ini hanyalah permulaan. Dengan sedikit gerakan jari kanan wanita yang berdiri di kejauhan, pedang hantu itu terbang ke arah sepuluh anggota tim di belakang. Memanggil, pedang hantu itu mengeluarkan suara siulan yang keras seperti kehampaan yang terbelah. Di mata semua orang, hanya pedang hantu yang terlihat berputar di sekitar sepuluh anggota tim dengan cepat, dan bayangannya masih ada di udara. Bentak, setelah berputar selama seminggu, pedang hantu itu terbang kembali ke tangan wanita itu. Sekelompok pemain di kejauhan masih mempertahankan postur aslinya, namun mata mereka terbuka lebar dan ekspresi mereka sudah kaku. Tusuk, kemudian, noda darah yang terlihat jelas muncul di leher mereka, dan darah muncrat. Sepuluh anggota tim baru saja jatuh. Anggota badan mereka bergerak sedikit, luka di leher mereka terus mengeluarkan darah, dan darah terciprat ke tanah, membentuk bunga berwarna merah cerah. Adegan itu sunyi senyap. Apakah itu orang-orang tingkat tinggi di samping Zhao Jidao atau para pejuang yang tidak berani berbicara di aula, yang ada hanya ketakutan di mata mereka saat ini? Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa di antara kelompok makhluk abadi ini, wanita yang paling tidak mencolok dan terlemah akan memiliki kekuatan seperti itu. Sepuluh prajurit terpecahkan dalam sekejap. Aku bahkan tidak melihatnya secara langsung. Terlalu cepat, belati itu, ini sangat cepat. Di depan gerbang aula, hanya Hongzong yang bisa tetap berdiri. Namun kondisinya juga cukup buruk. Dia telah kehilangan banyak darah di tangannya dan menguras kekuatan dan vitalitas tubuhnya. Hongzong menoleh dan menatap ke sepuluh orang yang tewas, matanya merah, dan dia berteriak dengan enggan ke langit. Apalagi yang ingin kamu katakan. Bibir merah wanita itu sedikit terbuka, tapi dia tidak melihat ke arah bum, tapi menatap belati hitam di tangannya dengan senyuman di wajahnya. Senjata yang diberikan raja abadi padanya sungguh luar biasa, dan dia sangat menyukainya. Hongzong berdiri hari ini dan tidak pernah berpikir untuk bisa bertahan hidup. Zhao Gou, insiden kolusimu dengan ras abadi akan menyebar cepat atau lambat. Asosiasi Budo Beijing pasti akan mengirim seseorang untuk membersihkanmu. Hal yang sama berlaku untuk kalian semua. Sekarang kamu tetap diam, kamu akan melakukannya diperlakukan sebagai kaki tangan di masa depan. Tunggu saja hari persidangannya. Hahaha. Hongzong menghabiskan kekuatan terakhirnya gelombang www.novelringan.com Gelombang mengangkat tangan kanannya yang terputus, menunjuk ke arah Zhao Jidao dan atasannya staff tingkat, dan tertawa. Ledakan. Detik berikutnya, monster dengan hanya tulang merangkak berdiri di samping wanita itu melompat ke tubuh Hongzong. Sebuah cakar ditampar, tubuh Hongzong terkoyak di tempat. Kempat monster itu meraih tubuh Hongzong yang dimutilasi dan memasukkannya ke dalam mulut baskom darah. Kas-kas, suara patah tulang yang dingin dan menjijikan keluar, menambah bau darah yang kuat ke atmosfer yang sudah meresap. Apakah ada orang lain yang ingin mengungkapkan pemikirannya? Saya sangat diterima. Wanita itu bertanya dengan dingin sambil mengamati penonton. Setelah melihat kematian tragis Hongzong dan sekelompok anggota tim, bahkan para pejuang dengan hati seperti ini pun ketakutan saat ini. Mereka tidak berani menyentuh pandangan wanita itu dan menundukkan kepala. Hahaha, seperti inilah rupa manusiamu sebenarnya. Makhluk abadi di samping wanita itu tertawa sinis. Tuan Ding, silakan masuk. Saya berjanji hal serupa tidak akan terjadi lagi. Zhao Jidao membungkuk. Wanita itu menatap Zhao Jidao dengan dingin dan berjalan menuju gerbang Aola. Dia dan makhluk abadi di sampingnya sama sekali mengabaikan mayat para prajurit yang jatuh ke tanah gerbang, langsung menginjak mereka dan berjalan ke Aola. Kecuali Zhao Jidao, para senior sangat ketakutan hingga kaki mereka lemah, dan mereka tidak berani melihat tumpukan mayat dan mengambil jalan memutar. Saat itu tengah hari, dengan sinar matahari langsung. Di dalam Aola asosiasi Huaybei Budo, suhunya sedingin buah es. Tumpukan mayat berjatuhan di gerbang Aola, dengan darah masih mengalir keluar dari lukanya. Darah merah cerah dan hangat perlahan mengalir keluar dari lantai, menetes ke bawah. Huaybei, restoran oriental. Lantai tiga restoran adalah ruang perjamuan. Saat ini, ruang perjamuan penuh dengan orang, setidaknya 200 orang. Orang-orang ini adalah perwakilan dari berbagai keluarga dan sekte seni bela diri di Huaybei. Di depan ruang perjamuan, sebuah platform tinggi didirikan. Dahulu tempat ini biasa diadakan pesta pernikahan atau pesta dan suasananya ceria. Tapi hari ini sangat berbeda. Ruang perjamuan sunyi, dan wajah semua orang dipenuhi kesuraman dan kecemasan. Banyak orang bahkan menjadi pucat dan tampak panik. Perubahan drastis yang terjadi di Huaybei dalam beberapa hari terakhir membuat mereka merasa terancam oleh keluarga dan sekte seni bela diri yang biasanya mendominasi mereka. Oleh karena itu, hari ini mereka bersatu untuk mengadakan pertemuan diskusi untuk membahas bagaimana cara melawan apa yang disebut makhluk abadi ini. Setelah kecelakaan yang dialami keluarga Zheng dan keluarga Chen satu demi satu, tempat pertama dalam keluarga seni bela diri Huaybei jatuh ke tangan keluarga Han. Di antara tiga keluarga yang menyinggung Fang Yu, keluarga Han paling sedikit menderita kerugian. Hanya satu Han Qi yang berasimilasi dengan klan abadi yang meninggal, mempertahankan sebagian besar kekuatannya. Oleh karena itu, orang yang berdiri di platform tinggi adalah Han Tianqi, tetua dari keluarga Han. Han Tianqi tampak serius, mengamati penonton, dan berkata, jarang semua orang berkumpul hari ini. Semua orang tahu alasannya, saya tidak akan mengulanginya. Apa yang akan kita diskusikan hari ini adalah mengirim orang untuk melawan makhluk abadi. Masih menunggu dukungan dari asosiasi budo tingkat atas. Pengadilan sepi, dan ekspresi semua orang sangat serius. Setiap orang dapat mengutarakan pendapatnya, dan kami akhirnya memutuskan bagaimana menanggapinya melalui pemungutan suara. Han Tianqi berkata dengan sungguh-sungguh, petik 2 titik titik titik. Saya pikir itu harus dilakukan. Saya baru saja menerima informasi bahwa bahkan Ola Guild dari asosiasi budo Huaybei telah ditangkap oleh makhluk abadi. Sekarang saya tidak tahu apa reaksi dari asosiasi seni bela diri tingkat atas. Kami jangan mengambil inisiatif, makhluk abadi. Aku akan segera datang kepadamu. Pembicaranya adalah kepala keluarga Guo, Buoren. Saya setuju dengan pandangan Patriark Guo. Kami benar-benar tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Jika kami menunggu lebih lama lagi, makhluk abadi pasti akan mengalahkan kami, dan kemudian kami akan. Huang Zhengrong, Patriark keluarga Huang, bergema. Ya, dari apa yang dilakukan para dewa saat ini, mereka sangat ambisius. Dalam keadaan ini, tidak mungkin bagi kita untuk menjaga diri kita sendiri. Kita harus bergabung untuk menyerang. Jiang Tianlong, kepala keluarga Jiang, juga berkata. Saat ini, mereka sedikit banyak telah melihat atau mendengar tentang kekejaman makhluk abadi, dan tidak bisa lagi duduk diam. Hanya dalam satu hari, klan abadi menangkap asosiasi seni bela diri di semua tingkatan di Huaibei. Sebentar lagi, giliran mereka menjadi keluarga seni bela diri. Saya tidak begitu setuju dengan ini. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berbicara. Pembicaranya adalah Liang Sue San, tetua dari keluarga Liang. Keluarga Liang selalu menduduki peringkat lima besar di antara keluarga seni bela diri Huaibei, sebelum menjadi yang kedua setelah Zheng, Chen dan Han. Sekarang kejayaan keluarga Zheng dan Chen sudah tidak ada lagi, keluarga Liang dapat dianggap sebagai keluarga kedua, dan bobot perkataannya tidak rendah. Saya telah mendengar tentang kekuatan makhluk abadi. Saya mendengar bahwa seorang seniman bela diri di dunia seni bela diri tidak dapat melewati dua putaran di tangan mereka. Liang Sue San berkata, kami bersatu dan secara proaktif menyerang, dan itu mungkin tidak terlalu merugikan mereka. Kerusakan besar, di sisi lain, jika kami kalah satu sama lain, situasinya akan sangat kritis. Tetapi jika kita tidak mengambil tindakan, akibatnya hanya akan lebih buruk. Cepat atau lambat mereka akan datang. Guoren membalas, selain itu, mereka yang bisa membunuh alam yang mulia bela diri dengan satu pukulan pastinya merupakan minoritas di antara ras abadi. Prajurit terbaik pasti bisa menandinginya. Ya, saya tidak percaya kelompok etnis baru akan jauh lebih kuat dari kita. Kata Huang Zengrong, kuat atau tidaknya, itu tergantung situasi sebenarnya. Liang Sue San berkata dengan tergesa-gesa, jika makhluk abadi tidak kuat, apakah menurutmu asosiasi seni bela diri akan ditangkap begitu cepat? Atau menurutmu, asosiasi seni bela diri? Begitu kalimat ini keluar, wajah banyak orang berubah. Memang benar, jika makhluk abadi tidak begitu kuat, bagaimana asosiasi seni bela diri bisa jatuh begitu cepat? Kekuatan asosiasi seni bela diri, bahkan jika mereka disatukan oleh keluarga bangsawan, tidak dapat dilawan. Tapi klan abadi menduduki semua asosiasi seni bela diri di WBI hanya dalam satu hari. Tetapi meskipun lawan lebih kuat, kita masih bisa menyerang. Tunda sampai asosiasi seni bela diri tingkat atas mengirim seseorang untuk datang untuk mendukung, jika tidak kita akan tetap, kata Guo Ren dengan wajah hijau. Tidak, kita bisa memilih jalan lain, kata Liang Sue San. Bagaimana? Han Tianqi di platform tinggi bertanya. Liang Sue San berbalik, memandang Han Tianqi, dan perlahan berkata, kita tidak harus menjadi musuh para dewa. Kita dapat berkompromi untuk sementara waktu dan menghindari konflik frontal. Ketika dukungan tiba, kami akan melakukan serangan balik. Menurutku ini adalah yang terbaik saat ini. Respon yang bagus, Han Tianqi menyipitkan matanya dan berkata, apakah menurutmu ras abadi akan bernegosiasi dengan kita dan menerima kompromi kita? Liang Sue San menunjukkan senyuman di wajahnya dan berkata, tentu saja, mereka hanya ingin memerintah WBI, dan tidak perlu membunuh kita semua. Kita semua sangat membantu mereka. Han Tianqi melihat senyuman agak aneh di wajah Liang Sue San dan merasakan ada yang tidak beres. Sebenarnya, saya telah mengundang tiga orang dewasa dari Immortal Rache untuk berpartisipasi dalam diskusi kita hari ini. Senyuman di wajah Liang Sue San bahkan lebih cerah, dengan sedikit cahaya merah di matanya. Ledakan, begitu suara itu turun, pintu di belakang ruang perjamuan tiba-tiba terbuka. Tiga sosok masuk ke ruang perjamuan. Mengenakan jubah hitam, mereka berbeda dari kebanyakan makhluk abadi yang aneh. Mereka humanoid, tapi tingginya hampir tiga meter. Namun anggota tubuh dan wajah mereka masih terlihat seperti monster, hanya dengan tulang dan tanpa daging dan darah. Di dua rongga mata yang gelap, hanya ada dua lampu merah yang berkedip-kedip, mencerminkan vitalitasnya. Mereka berjalan menuju ruang perjamuan, masih membawa suasana dingin yang sangat kuat, hantaman dengan tekanan yang besar. Melihat ketiga monster humanoid ini mendekat, banyak orang di ruang perjamuan tampak ketakutan dan mundur. Elder Liang, apa maksudmu? Diskusi kita hari ini, Huang Zengrong bertanya dengan wajah jelek. Ledakan, sebelum dia selesai berbicara, Liang Sue San menembakkannya dengan telapak tangan dan meledakkannya. Huang Zengrong jatuh ke tanah lebih dari 20 meter, berguling beberapa kali sebelum berhenti, dan pingsan hingga koma. Yang hadir adalah perwakilan dari berbagai keluarga dan sekte, dan tidak ada yang bodoh. Melihat pemandangan ini, mereka semua tahu bahwa Liang Sue San telah berubah pikiran. Dia berlindung pada yang abadi. Saat ini, hampir semua tokoh terkemuka dari keluarga dan sekte bangsawan ada di sini, kemungkinan besar akan terjebak dalam pot. Ini sudah berakhir, setelah melihat tangan Liang Sue San pada Huang Zengrong gelombang www.novelringan.com gelombang, hati banyak orang di tempat kejadian tenggelam ke dasar. Di platform tinggi, wajah Hantian Cipucat menatap Liang Sue San, matanya penuh amarah. Tiga orang dewasa, hampir semuanya ada di sini. Liang Sue San membungkuk hormat kepada tiga monster humanoid yang datang. Kerja bagus. Monster humanoid berkepala itu berkata dengan suara yang dalam. Tuanku, saya menghargainya. Liang Sue San berkata hampir datar, dan menyingkir. Kami di sini hari ini untuk satu hal. Monster berkepala humanoid itu mengamati penonton dan berbicara. Menyerah atau kalimat ini menyebabkan suhu penonton turun secara tiba-tiba. Roh pembunuh membubung ke langit dan memenuhi seluruh ruang perjamuan. Semua orang yang hadir kaget, wajah mereka pucat. Menghadapi momentum ini, tidak ada yang berani angkat bicara. Monster humanoid itu berbalik dan melihat ke arah Hantian Cipucat di platform tinggi. Apakah kamu pemimpin di sini? Monster humanoid itu bertanya. Saya Hantian Cipucat, yang tertua dari keluarga Han, kata Hantian Cipat. Ini baik. Monster humanoid itu mengulurkan kaki kanannya dan menghadap Hantian Cipat. Hantian Cipat segera merasakan hisapan yang kuat dan menyerangnya. Ledakan, wajah Hantian Cipat berubah, mengatupkan giginya, aura dasar kultifasi tubuhnya pecah sepenuhnya. Puncak alam wuzun, seluruh platform tinggi tidak dapat menahan tekanan dan langsung runtuh. Ini pemimpinnya, sangat lemah. Monster humanoid itu berkata dengan dingin sambil menarik kaki kanannya ke depan. Kekuatan hisap itu segera meningkat beberapa kali lipat. Hantian Cipat tidak bisa menahannya lagi, dan terbang menuju cakar kanan monster humanoid. Itu, retakan, detik berikutnya, dada kanan Hantian Cipat tertusuk cakarnya dan darah berceceran. Hantian Cipat mendengus menyakitkan, dan dia hampir pingsan. Monster humanoid itu menatap Hantian Cipat dan berkata, Kamu, menyerah atau mati? Hantian Cipat memandang monster di depannya, ketakutan di hatinya tidak dapat ditingkatkan. Awalnya, ketika dia mengetahui bahwa Han Qi berada di bawah kendali klan abadi, dia mengambil inisiatif untuk menemukan masalah Fang Yu, dan kemudian meninggal, dia penuh dengan kebencian terhadap klan abadi. Tapi sekarang, menghadapi makhluk abadi, dia merasakan celahnya. Ancaman kematian membuatnya kehilangan segalanya. Saya menyerah, Hantian Cipat berkata dengan susah payah. Kamu membuat pilihan yang bagus. Monster humanoid itu berkata, Sekarang, kamu tidak hanya tidak akan mati, tetapi kamu juga akan menerima kekuatan ras yang diberikan kepadamu oleh Raja Abadi, dan kamu akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sambil berbicara, monster humanoid itu mengeluarkan cakarnya dari tubuh Hantian Cipat dan mengulurkan jarinya, mengarahkan paku setajam pisau ke dahi Hantian Cipat. Apa, ada cahaya hitam di tempat dahinya disentuh, dan Hantian Cipat berteriak, mengejang seperti kejang. Namun luka di dadanya pulih dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Jeritan itu berlangsung 10 detik sebelum berhenti. Monster humanoid itu melepaskan tangannya, dan Hantian Cipat jatuh ke tanah. Setelah menarik nafas beberapa kali, dia berdiri lagi. Saat ini, separuh wajahnya sudah tertutup garis hitam. Ini adalah simbol asimilasi oleh ras abadi. Tuanku, saya akan bersumpah setia kepada Anda. Hantian Cipat membungkuk di atas monster humanoid itu dan berkata, monster humanoid itu tidak berbicara, menoleh dan mengamati penonton lagi. Penonton terdiam, ketakutan merasuki hati setiap orang. Bahkan Hantian Cipat dengan mudah dikalahkan oleh monster ini, dan mereka bahkan tidak memiliki peluang. Jika Anda menolak, hanya ada satu jalan buntu. Saya bersedia bergabung dengan klan abadi dan bekerja untuk orang dewasa. Saat ini, seseorang berteriak. Monster humanoid itu berbalik dan menatap orang ini. Orang ini berasal dari keluarga kelas menengah, pemuda dari keluarga Yu, Yu Hong. Menyentuh pemandangan monster itu, Yu Hong berlutut dan berkata, Tuanku, saya bersedia bergabung dengan klan abadi. Monster humanoid itu tidak berbicara, dan mengulurkan jarinya. Engah, cahaya hitam muncul di ujung jari, yang langsung menembus jantung Yu Hong. Yu Hong membuka matanya lebar-lebar dan jatuh ke tanah dengan ekspresi ngeri. Apakah menurutmu kalian manusia yang rendah hati dapat bergabung dengan ras abadi tertinggi kita sesuka hati? Suara monster humanoid itu dingin dan dingin. Tidak ada yang berani berbicara. Mulai hari ini, klan abadi kita telah resmi menjadi penguasa Huawei. Siapapun yang melawan, bunuh. Lampu merah di mata monster humanoid itu meledak, dan momentum di tubuhnya mencapai puncaknya. Saya tidak tahu siapa yang memimpin. Perwakilan dari keluarga besar dan sekte ini berlutut satu demi satu. Lalu, bersujudlah pada tiga monster humanoid di tengah lapangan. Hahaha, monster humanoid itu menengadah ke langit dan tertawa. Tawa itu membuat seluruh gedung sedikit bergetar. Titik-titik-titik. Huebei, Istana Frosthan. Sepuluh hari telah berlalu. Perbaikan meridian Suleng Yun oleh Lin Batian akan segera selesai. Fang Yu bermeditasi di luar kandang selama seminggu penuh. Selama itu dia menutup matanya dan bermeditasi. Lokasi ruang rahasia berada di bagian terdalam dari Frost Cold Palace. Atas permintaan Fang Yu, tidak ada murid Frost Cold Palace yang bisa masuk ke aula dalam sekitar 100 meter dari ruang rahasia. Dalam sepuluh hari terakhir, semua murid mengerutkan kening dan khawatir dengan situasi Suleng Yun. Terutama Liu Lian Xia, yang tidak banyak istirahat selama beberapa hari, dan kondisi mentalnya sangat buruk. Kenapa tidak bisa keluar? Duduk di halaman di luar aula dalam, Liu Lian Xia menatap ke langit dan bergumam. Ya, sudah sepuluh hari, murid di sebelahnya mengikuti. Jangan terlalu tidak sabar, guru tidak mengalami luka ringan. Penyembuhannya memerlukan waktu. Ruqing menghibur. Dia adalah kakak perempuan, meskipun dia cemas, dia tidak bisa menunjukkannya, jika tidak maka akan sangat berantakan. Tidak bagus, sesuatu yang besar telah terjadi. Kedua murid itu berlari kembali dari luar sambil berteriak sambil berlari. Diam. Liu Lian Xia memelototi mereka dan berkata, Apa yang telah terjadi? Ruqing bertanya, A. Kami baru saja turun gunung untuk membeli barang dan menemukan banyak toko yang tutup. Akhirnya kami menemukan sebuah toko dan mengetahui bahwa toko itu akan segera tutup. Lalu, kami bertanya kepada bos apa yang terjadi. Dia, katanya Huaibei. Huaibei ditempati oleh sekelompok monster bernama Dewa, salah satu dari mereka menjawab dengan cemas. Abadi, menempati, semua murid perempuan bingung dan tidak begitu mengerti arti dari bagian ini. Titik-titik-titik. Hah, akhirnya selesai. Saya belum pernah mencoba perbaikan rumid seperti ini selama bertahun-tahun. Lin Batian berdiri di ruang rahasia, menghela nafas lega, dan berkata pada dirinya sendiri. Fang Yu di luar ruang rahasia mendengar suara itu dan bangkit dan berjalan ke ruang rahasia. Su Leng Yun masih terbaring di tanah. Saya tidak hanya membantunya memperbaiki dan memperkuat meridian, tetapi juga membantunya menerobos kemacetan. Lin Batian memandang Su Leng Yun di tanah dan berkata, setelah dia bangun, dia hanya perlu memahami sedikit untuk menerobos ke Yuan Ying. Fang Yu mengangguk, memandang Lin Batian, yang tubuhnya agak kabur, dan bertanya, bagaimana kabarmu sekarang? Yah, aku hampir punya waktu. Lin Batian melihat tangannya dan berkata, energi tak berdosa yang dikonsumsi dalam sepuluh hari ini tidak dapat dibawa oleh orang biasa. Berkat dewa saya yang cukup kuat, keinginan yang saya tinggalkan juga lebih baik daripada yang lain. Kuat, kalau tidak, perbaikan meridian mungkin baru setengah jalan, dan aku akan pergi. Fang Yu menepuk bahu Lin Batian dan berkata, terima kasih banyak. Apa yang kamu syukuri atas hubunganku denganmu? Gadis kecil ini kelihatannya baik. Aku adalah wasiat. Jika aku bisa menyelamatkannya, aku akan menyimpannya. Itu bukan masalah besar. Lin Batian tersenyum. Fang Yu memandang Lin Batian, yang tubuhnya semakin pingsan, dan berkata, menurutmu di mana dewamu sekarang. Di mana saya mengetahui hal ini. Selama bertahun-tahun, saya tidak tahu negeri dongeng mana yang saya kunjungi. Lin Batian mengangkat bahu dan berkata, tapi saya yakin kita akan selalu mengucapkan selamat tinggal suatu hari nanti. Dengan bakat dan kekuatan Anda, pada akhirnya Anda akan bangkit. Percayalah, banyak hal yang sudah ditakdirkan, dan kamu tidak bisa menyembunyikannya. Saat dia berbicara, Lin Batian tiba-tiba teringat sesuatu, mengulurkan tangan kanannya, dan berkata, saya hampir lupa, sinar energi misterius ini juga diserahkan kepada Anda. Tangan kanan Lin Batian menunjukkan udara putih seukuran kepalan tangan. Kamu tahu betul fungsi benda ini. Bisa diubah menjadi apa saja, termasuk kereta kaisarku. Lin Batian berkata, selain itu, saya juga telah memasukkan memori periode waktu ini. Anda akan melihatnya nanti. Ya Tuhan, jika Anda mengembalikan aura misterius ini kepadanya, dia akan tahu apa yang terjadi selama ini. Fang Yu mengangguk dan mengambil suan ranqi. Suan ranqi segera menyerbu masuk dari telapak tangan Fang Yu dan memasuki tubuh Fang Yu seperti arus hangat. Itu saja, Lin Batian berkata sambil tersenyum, satu-satunya penyesalan, saya belum menemukan sisa-sisa istana api ungu selama ini. Aku akan memilih semuanya nanti. Fang Yu berkata dengan dingin. Yah, ini perlu, kata Lin Batian. Tubuhnya menjadi semakin kabur dan mulai menghilang. Berjabat tangan, kita bertemu lagi mungkin ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun kemudian gelombang www.novelhal.com gelombang Lin Batian mengulurkan tangan kanannya dan berkata. Fang Yu mengulurkan tangannya dan memegangnya dengan Lin Batian, dan keduanya menyentuh bahu mereka lagi. Cahaya putih muncul di tubuh Lin Batian, dan kecepatan menghilangnya semakin cepat. Ngomong-ngomong, menurutku kamu bisa terus mengamati nona Jiru Mei itu, menurutku dia selalu. Sebelum kata-kata Lin Batian selesai, seluruh orang itu menghilang sepenuhnya, dan dia tidak lagi terlihat. Fang Yu berdiri diam, tanpa suka atau duka di wajahnya. Selama bertahun-tahun, dia telah mengalami banyak perpisahan, dan dia sudah lama terbiasa dengan perasaan ini. Sudah cukup melihat Lin Batian lagi dan bertarung berdampingan untuk beberapa saat seperti sebelumnya. Seperti yang dikatakan Lin Batian, mereka akan bertemu. Saudara Yu, Su Leng Yun, yang terbaring di tanah, sudah sadar pada suatu saat. Bagaimana perasaanmu? Fang Yu bertanya. Rasanya, sangat enak. Su Leng Yun duduk, ekspresi terkejut muncul di wajah cantiknya. Dia merasa hidup dan kuat di tubuhnya. Fang Yu mengulurkan tangannya, memegang pergelangan tangan Su Leng Yun, dan memeriksa situasi Su Leng Yun dengan indera spiritualnya. Meridiannya terbuka, dua kali lebih besar dari sebelumnya, dan penghalangnya menebal dan jernih, yang setara dengan efek pendinginan sepuluh kali lipat. Setelah memeriksa selama seminggu, Fang Yu juga memperhatikan bahwa semua titik akupuntur utama di tubuh Su Leng Yun telah terbuka. Su Leng Yun hari ini berlatih setidaknya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Ini jelas merupakan penghargaan Lin Batian. Saudara Yu, di mana Tuan Lin? Su Leng Yun bertanya dengan lembut sambil melihat sekeliling. Dia sudah pergi. Jawab Fang Yu, hilang. Kemana dia pergi? Su Leng Yun tampak curiga. Ledakan. Sebelum dia selesai berbicara, terdengar suara gemuruh dari luar ruang rahasia, disertai dengan getaran tanah Fang Yu mengerutkan kening, berdiri, menoleh dan melihat keluar ruang rahasia. Su Leng Yun tertegun sejenak, lalu wajahnya berubah, memikirkan semua muridnya, dan segera bangkit. Kakak Yu, kata Su Leng Yun. Karena ada orang di sini, ayo keluar. Mata Fang Yu dingin dan dia keluar dari ruang rahasia. Meski jauh, dia sudah merasakan beberapa kali nafas dingin. Dia familiar dengan nafas seperti ini. Kekal. Titik-titik-titik. Istana Frosthan, di dalam kompleks. Sekelompok murid perempuan melihat ke hampir sepuluh monster di depan mereka. Wajah mereka pucat dan ketakutan. Mereka menyaksikan monster-monster ini merangkak keluar dari tanah. Setiap orang mempunyai bentuk tubuh yang berbeda-beda. Ada yang meringkuk di tanah seperti ular, ada yang merangkak seperti harimau, dan ada pula yang berdiri seperti manusia. Satu-satunya kesamaan di antara mereka adalah dua pupil merah di rongga mata dan tulang putih abu-abu. Di monster ini, tidak ada daging dan darah, hanya tulang. Setelah monster-monster ini merangkak keluar dari tanah, mereka menatap lurus ke arah murid perempuan di depan mereka, dengan cahaya merah di mata mereka, dan aura pembunuh menyelimuti langit di atas kompleks. Seperti, kakak senior Ruking, dot apa yang harus kita lakukan. Semua murid memandangi kakak perempuan mereka yang paling terpercaya, Ruking. Ruking juga sangat ketakutan saat ini, tanpa rasa percaya diri, dan bahkan sulit untuk tetap tenang. Guru masih dalam perawatan, Fang Yu melindungi hukum. Kekuatan, bertarung di seluruh istana Frost Hunter konsentrasi di antara murid-murid mereka. Adapun murid-murid mereka, sebagian besar basis budidaya mereka masih di alam bawaan, dan kekuatan tempur mereka cukup rendah. Menghadapi sekelompok monster di depannya. Jangan bicara langsung, bahkan keberanian untuk saling memandang. Roar, tepat ketika para murid perempuan sedang panik, sekelompok monster di depan mereka tiba-tiba mengeluarkan raungan pelan. Fang Yu, di mana itu? Berdiri di depan, monster berbentuk ular piton, membuka mulutnya penuh taring, dan mengeluarkan suara. A. Kami tidak tahu, jawab Ruking dengan keberanian yang gemetar. Aku tidak tahu, dia ada di sini. Nada suara monster itu tiba-tiba meningkat, dan aura menyesakkan menyapu. Apa, sekelompok murid perempuan berteriak dan duduk terpuruk di tanah, gemetar hebat. Liu Lian Xia adalah satu dari sedikit orang yang masih bisa berdiri. Dia melihat monster di depannya sambil menggigit bibir. Meski ada ketakutan di matanya yang indah, dia lebih bertekad. Fang Yu berkata bahwa proses pengobatan Su Leng Yun tidak boleh diganggu, kalau tidak dia akan ditinggalkan. Oleh karena itu, mereka tidak dapat meminta bantuan, dan bagaimanapun juga, mereka harus memblokir monster-monster ini dan mencegah mereka masuk jauh ke dalam. Kakak senior, ambillah harta patriarki kami. Kami tidak bisa mundur selangkah pun. Liu Lian Xia memandang Ruking yang berada di samping dan berkata, Ruking melihat ketegasan di mata Liu Lian Xia, dan sebagian besar ketakutan di hatinya lenyap. Sebagai kakak perempuan, dia harus menjadi panutan. Saudari Liu, kamu, Ruking Zeng mulai berbicara, tetapi melihat ekor yang terbuat dari tulang abu-abu menjulur dari tanah, dan segera menjerat kaki Liu Lian Xia. Apa? Liu Lian menjerit, dan seluruh orang terseret. Daging dan darah segar pasti terasa enak. Monster seperti ular piton itu membuka mulutnya lebar-lebar. Liu Lian Xia meraih tanah dengan kedua tangannya, tetapi tidak bisa menahan kekuatan luar biasa monster itu, dan dia akan diseret ke dalam mulut monster itu. Adik Liu, Ruking berteriak putus asa dengan mata merah. Murid-murid lain di sekitar juga ketakutan dan menutup mata. Ledakan. Pada saat ini, terdengar ledakan keras dari belakang, dan cahaya kemasan melintas di udara. Kepala monster piton itu langsung ditembus cahaya kemasan, dan sebuah lubang besar muncul. Ekor yang menyeret Liu Lian Xia kembali ke mulutnya, segera berhenti. Liu Lian Xia sedang berbaring tepat di depan mulut monster piton itu, dan ketika dia mengangkat matanya, dia bisa melihat taring tajam di mulutnya, dan pada saat yang sama mencium bau nafas yang berdarah. Setelah kepalanya ditusuk, monster itu benar-benar kehilangan gerakannya. Pada saat ini, monster lain di dekatnya bereaksi dan mengeluarkan raungan marah. Mereka menatap ke depan bersama-sama, dan dua sosok jatuh dari udara. Itu adalah Fang Yu dan Su Leng Yun. Menguasai, ketika semua murid melihat Su Leng Yun berdiri di depan mereka, kejutan muncul di wajah mereka. Su Leng Yun memandang Liu Lian Xia yang tergeletak di depan mulut monster itu, alisnya sedikit mengernyit, dan dia mengulurkan tangan. Sebuah kekuatan lembut melingkari tubuh Liu Lian Xia, menariknya kembali ke tubuh Su Leng Yun. Tuhan, apakah kamu baik-baik saja? Liu Lian Xia memandang Su Leng Yun di depannya, bersemangat hingga berlinang air mata, dan memeluknya. Aku baik-baik saja, kamu telah bekerja keras selama ini. Su Leng Yun menepuk bahu Liu Lian Xia dan berkata dengan lembut, Selama Anda baik-baik saja, Guru, kami tidak bekerja keras sama sekali. Liu Lian Xia mengangkat kepalanya dan berkata dengan air mata berlinang. Melihat Su Leng Yun baik-baik saja sekarang, dia menahan hatinya selama hampir sepuluh hari dan akhirnya santai. Ayo bicara pelan-pelan, aku akan membersihkan semua sampah. Fang Yu di sebelahnya berkata. Begitu kata-kata itu keluar, Fang Yu melompat dan bergegas menuju makhluk abadi di depannya. Totalnya ada delapan. Setelah bermeditasi selama hampir sepuluh hari, Fang Yu merasa sedikit kaku pada otot dan tulangnya, hanya untuk memanfaatkan kelompok ras abadi ini untuk menghidupkan dan hidup. Kenapa kamu macam-macam denganku? Siapa yang membuatmu datang? Fang Yu mendatangi salah satu makhluk itu dan bertanya. Mengaum. Makhluk mirip singa ini mengaum, membuka mulutnya lebar-lebar, dan menggigit kepala Fang Yu. Ledakan. Fang Yu meninjunya, dan makhluk itu meledak. Bagaimana denganmu? Apakah kamu ingin mempertimbangkan untuk menjawab pertanyaanku? Fang Yu datang ke sisi makhluk dan bertanya lagi. Makhluk itu juga tidak merespon, dan menepuk Fang Yu dengan cakar yang tajam, seolah ingin menembus hati Fang Yu. Fang Yu mengangkat kakinya. Sebelum cakarnya menyentuh tubuhnya, ia menendang kepala makhluk itu. Ledakan. Dengan suara keras, makhluk ini meledak bersama tiga makhluk di belakangnya. Tanah runtuh dan asap ada di mana-mana. Rajamu akhirnya keras, tidak lagi seperti kura-kura yang mengecilkan kepala. Fang Yu berkata sambil menghantamkan tinjunya ke kepala makhluk yang bergegas. Ledakan. Terjadi ledakan lagi, dan tubuh empat makhluk yang tersisa meledak. Tulang patah bercecaran dan berjatuhan di setiap sudut kompleks. Berdiri di tengah-tengah kompleks, Fang Yu mengerutkan kening saat dia melihat tulang-tulang yang patah di sekitarnya. Makhluk-makhluk ini bahkan tidak dapat berbicara, dan mereka jelas merupakan makhluk yang lebih rendah dalam ras abadi. Mengapa yang abadi mengirim makhluk-makhluk ini untuk mencari masalah pada Fang Yu? Hanya ingin menyianyiakan beberapa detik berharga Fang Yu. Bukankah itu sangat membosankan? Fang Yu berbalik dan merasakan sekelompok mata ketakutan dan kusam. Dia berjalan kembali ke Suleng Yun dan berkata, itu kurang tepat. Ya, siapa bilang tadi, sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi di WBI baru-baru ini. Liu Liansha kembali sadar dan berkata, Ya, aku mengatakannya. Seorang murid perempuan mungil keluar, menatap Fang Yu dengan takut-takut, dan berkata, Apa yang terjadi di WBI? Fang Yu bertanya. Murid perempuan ini mengatakan semua yang dia dengar. Sekelompok monster bernama Klan Abadi menangkap WBI. Fang Yu mengangkat alisnya, matanya sedikit terkejut. Ras abadi telah merencanakan untuk kembali ke tanah. Dia awalnya berpikir bahwa setelah kelompok pejuang yang kejam diselesaikan, ras abadi ini akan berhenti untuk waktu yang lama. Tanpa diduga, ras abadi tiba-tiba bangkit dalam waktu sesingkat itu dan tidak lagi menjadi kura-kura. Dan saat mereka muncul justru ketika Fang Yu sedang sibuk dengan hal lain. Memikirkan hal ini, hati Fang Yu tergerak. Kecelakaan Suleng Yun gelombang www.novelringan.com gelombang disebabkan oleh batu roh yang pasif. Saat itu Fang Yu menebak identitas tangan hitam di balik layar. Sekarang, dikombinasikan dengan kebangkitan ras abadi, itu sesuai. Kecelakaan Suleng Yun adalah bagian dari rencana Klan Abadi. Seret Fang Yu ke istana Frost Han dan kemudian mereka menyelesaikan pendudukan mereka di Asosiasi Seni Bela Diri Utama di Hwebei dalam waktu 10 hari. Fang Yu membuat kesepakatan dengan Mo Siu sebelumnya dan berjanji untuk menyelesaikan masalah abadi. Pada saat yang sama, Hweik Su mengembalikan lentera Dayan untuk meminta bantuan Fang Yu. Tapi sekarang, yang abadi masih dibangkitkan. Yang abadi, mata Fang Yu dipenuhi dengan cahaya dingin, sangat menakjubkan Fang Yu sekarang telah memutuskan bahwa Suleng Yun direncanakan oleh ras abadi. Konsekuensi dari kejadian ini tidak hanya menyakiti Suleng Yun, tetapi juga mempercepat hilangnya keinginan Lin Batian. Dua poin ini saja sudah cukup untuk memancing kemarahan Fang Yu. Aku harus pergi. Fang Yu memandang Suleng Yun dan berkata, Kakak Yu, aku akan pergi bersamamu. Suleng Yun berkata dengan lembut. Fang Yu memandang Suleng Yun dan ingin menolak, tapi melihat ketegasan di wajah cantik Suleng Yun berubah pikiran. Oke, kalau begitu ikuti aku, kata Fang Yu. Tuan, Anda baru saja pulih. Apakah Anda akan melakukan hal-hal berbahaya secepat ini? Liu Lian Xia bergumam, biarkan Fang Yu pergi sendiri. Dengan kekuatannya, dia pasti bisa menyelesaikan semuanya dengan mudah. Sebelum aku kembali, tidak ada murid yang bisa meninggalkan Frost Cold Palace. Ruking, kamu harus menjaga mereka. Suleng Yun mengabaikan kata-kata Liu Lian Xia dan berkata, Saya mengerti, Guru. Jawab Ruking, jika Anda menghadapi keadaan darurat, Anda harus segera menghubungi saya dan saya akan segera kembali. Suleng Yun berkata lagi, Ya, Ruking mengangguk lagi. Setelah penjelasannya, Suleng Yun memandang Fang Yu. Fang Yu mengeluarkan cincin halus itu dan menaruhnya di jarinya. Pertanyaannya sekarang adalah, kemana harus pergi. Sekarang seluruh asosiasi seni bela diri Huaybei telah ditangkap, langsung menuju ke tempat terbesar. Aula asosiasi Huaybei Budo, Fang Yu memposisikan dirinya di dalam hatinya dan melirik Suleng Yun. Suleng Yun mengulurkan tangan dan meraih lengan kanan Fang Yu. Bas, cahaya bersinar, dan keduanya menghilang ke dalam kompleks. Huaybei, Megatron, tempat ini adalah situs bersejarah di Huaybei. Terletak di pusat kota Huaybei, menghadap pegunungan terjal. Platform Megatron adalah platform seni bela diri. Dikatakan sebagai tempat di mana beberapa pejuang yang suka bertarung di zaman kuno, dibangun bersama, agar masing-masing dapat belajar satu sama lain. Seringkali, setiap kali ada kompetisi pencak silat berskala besar, tempat ini akan digunakan. Namun seiring berjalannya waktu, Megatron menjadi semakin bobrok dan membusuk. Karena bahan yang digunakan dalam pembangunan Megatron sangat langka, bahkan perbaikan pun tidak mungkin dilakukan. Lambat laun, Megatron menjadi daya tarik bagi pengunjung yang terlambat untuk berkunjung, dan tidak ada lagi kegiatan yang diadakan di sana. Karena sifat Megatron yang legendaris, tempat ini juga dianggap sebagai tempat perwakilan Huebei, mewakili kejayaan Huebei di masa lalu. Namun karena medan yang terjal ke arah gunung, jika wisatawan ingin mengunjungi Megatron Teres. Oleh karena itu, sangat sedikit wisatawan yang mengunjungi Megatron Teres pada hari kerja. Namun saat ini, berbeda dengan kesunyian di masa lalu. Auditorium batu di sekitar Megatron Teres dipenuhi hampir 4.000 posisi. Dan di panggung Megatron, ada sekelompok makhluk abadi yang berdiri. Walaupun ukurannya berbeda-beda, namun disusun posisinya, disusun dalam bentuk persegi luar dan dalam sebanyak sembilan lantai. Seluruh platform Megatron hampir penuh. Melihat ke bawah dari auditorium, Anda hanya dapat melihat sejumlah besar makhluk abadi, setidaknya 2.000. Di antara penonton, selain orang-orang dari berbagai keluarga dan sekte pencaksilat, juga terdapat orang-orang dari keluarga sekuler terkemuka. Mereka menerima undangan itu 2 hari yang lalu dan harus berpartisipasi dalam pesta hari ini. Pada saat ini, meskipun mereka telah datang ke Megatron dan berdiri di antara penonton, kebanyakan orang masih belum tahu apa yang ingin dilakukan oleh yang abadi. Melihat begitu banyak monster di bawah, tidak ada yang tidak takut, dan bahkan kaki mereka pun lemah. Ini bukan manusia, ini balapan lain. Dalam sejarah Tiongkok memang pernah terjadi invasi alien, namun itu hanya legenda, terjadi 10.000 tahun yang... Lalu, selama hampir 10.000 tahun, penguasa di Tiongkok adalah manusia. Siapa sangka di zaman modern seperti ini malah akan ada ras alien? Ya ampun, monster di Megatron masih bertambah. Ada berapa? Seseorang dengan gemetar bertanya di antara hadirin. Tidak ada yang menjawab pertanyaannya. Banyak orang bahkan tidak berani berbicara, karena takut didengar oleh yang abadi. Baru-baru ini, mereka dengan jelas menyadari kekejaman makhluk abadi. Kenapa belum ada yang datang untuk menyelamatkan? Apakah asosiasi seni bela diri tingkat atas memakan makanan kering? Jika ini terus berlanjut, kelompok monster ini akan benar-benar menelan seluruh Huawei. Seseorang di antara kerumunan itu bertanya dengan ketakutan. Begitu suara itu turun, tulang tangan putih tiba-tiba terentang dari tanah di bawah kaki orang ini. Apa? Orang ini terseret ke tanah dalam sekejap, dan jeritannya berhenti tiba-tiba. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan orang ini merobek kepalanya ketika dia diseret ke tanah. Kepalanya hanya diam di tanah seperti ini, matanya yang ketakutan masih terbuka. Orang-orang yang berdiri di sekitar sangat ketakutan hingga kaki mereka gemetar, menutup mulut, dan tidak berani berteriak. Inilah yang abadi, mereka ada di mana-mana. Tang Mingde, Tang Xiaoruan dan Jiru Mei juga hadir. Sebelum mereka sempat kembali ke selatan Sungai Yangse, mereka mengalami kebangkitan abadi. Lalu lintas langsung lumpuh dan mereka tidak bisa keluar. Dan keduanya juga menerima undangan dari Imortal Rache. Terutama undangan ke Tang Mingde, juga secara khusus menyebutkan Tang Xiaorou. Tang Mingde tidak berani melanggar perintah klan abadi, jadi dia harus membawa Tang Xiaorou bersamanya. Mengapa para dewa secara khusus menyebut Tang Xiaorou? Apa yang ingin mereka lakukan? Hati Tang Mingde berdebar kencang sejak dia menerima undangan tersebut. Ayah, aku takut. Tang Xiaorou dengan gemetar berkata, dan bahkan bibir kemerahannya pun berwarna pucat. Jangan takut, Ayah akan selalu berada di sisimu. Tang Mingde menepuk bahu Tang Xiaorou dan dengan lembut menghiburnya. Jiru Mei di samping juga menghibur. Xiaorou, jangan terlalu khawatir. Lihat begitu banyak orang di sini, kita berdiri di tengah kerumunan, mereka pasti tidak akan menyakiti kita. Jadi, Jiru Mei tidak punya kepercayaan apapun di hatinya. Yang abadi bukanlah manusia, dan tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Tetapi jika ras abadi mengumpulkan begitu banyak orang untuk datang ke sini hari ini, itu akan menjadi pembantaian. Dengan jumlah dan kemampuan mereka, mereka dapat dengan mudah melakukannya. Kuharap tidak, Jiru Mei berdoa dalam hatinya. Di depan auditorium, berdiri seniman bela diri dari berbagai keluarga dan sekte pencaksilat. Saat ini, mereka tidak jauh berbeda dengan manusia duniawi di belakang. Mereka juga ketakutan dan tidak berdarah. Banyak dari mereka yang mengikuti seminar yang diadakan di restoran oriental beberapa hari lalu. Pada saat itu, mereka telah membungkuk di depan tiga monster humanoid, menyatakan penyerahan diri mereka. Sekarang mereka melihat sekelompok besar makhluk abadi di platform Megatron di bawah. Mereka hanya merasa takut. Untungnya, tidak ada pilihan untuk menghadapi ras abadi. Dimanakah keberadaan yang bisa ditolak oleh tenaga kerja? Begitu banyak makhluk abadi gelombang www.novelringan.com gelombang satu orang dan satu kaki dapat menyatukan keluarga mereka. Di panggung Megatron, jumlah makhluk abadi masih terus bertambah. Di posisi paling tengah, beberapa sosok berdiri. Han Tianqi, Liang Sue San, dan wanita itu termasuk di antara mereka. Bagaimana perasaanmu bergabung dengan klan abadi kami? Apakah kamu tidak akan menyesalinya? Wanita itu tersenyum dan memandang Han Tianqi. Han Tianqi memandang wanita itu dan tersenyum, menyesal. Saya menyesal mengapa saya tidak bergabung lebih awal. Benar, sekarang Raja Tertinggi kita telah pulih sepenuhnya, dan pemerataan Huai Bei hanyalah permulaan. Di masa depan, kita akan menaklukkan seluruh Tiongkok. Liang Sue San berkata dengan penuh semangat. Bahkan jika dia bergabung dengan klan abadi, dia masih membenci Liang Sue San. Wanita itu hendak berbicara, tetapi sebuah suara terdengar di kepalanya. Setelah mendengarkan, wajahnya menjadi sangat suram, dan senyuman di sudut mulutnya menjadi ganas. Fang Yu, muncul. Akhirnya tiba waktunya dia membalas dendam. Bantu aku membawa manusia bernama Tang Xiaorou itu. Wanita itu menghubungi makhluk abadi dalam pikirannya dan berkata, di antara penonton, Tang Xiaorou memegang rat lengan Tang Mingde. Matanya terpejam, dia tidak berani melihat ke bawah. Berengsek, tetapi pada saat ini, tanah di bawah kakinya tiba-tiba retak, dan monster jelek seperti laba-laba muncul di hadapannya. Apa? Tidak hanya Tang Xiaorou, tetapi banyak orang di sekitarnya terkejut dan berteriak berulang kali. Makhluk itu menghadap Tang Xiaorou, membuka mulutnya sebesar kepalan tangan, dan mengeluarkan sutra hitam darinya, langsung melilit Tang Xiaorou, lalu bersandar kembali ke platform megatron di bawah. Serangkaian tindakan ini cukup cepat, dan Tang Mingde, seorang manusia, tidak dapat bereaksi sama sekali. Tang Mingde menjerit sedih, Xiaorou, sampai dia dengan jelas merasakan bahwa Tang Xiaorou tidak lagi berada di sisinya. Tang Mingde sangat cemas dan ingin lari. Jiru Mei di samping mengulurkan tangannya dan merair Tang Mingde. Tang Dong, kamu harus tetap tenang, jika kamu terburu-buru sekarang, kamu tidak bisa menyelamatkan Xiaorou, kata Jiru Mei dengan gemetar. Tapi Xiaorou, Tang Mingde menangis, matanya memerah, dan otaknya menjadi kosong untuk beberapa saat. Hal yang paling dia takuti masih terjadi. Klan abadi secara khusus menyebut Tang Xiaorou, dan dia benar-benar ingin melakukan sesuatu padanya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Tang Mingde hampir pingsan. Jika sesuatu terjadi pada Tang Xiaorou, dia tidak ingin hidup lagi. Jiru Mei, yang berada di sebelahnya, juga gemetar, dan bahkan tidak bisa mengucapkan kata-kata yang menghibur. Titik-titik-titik, megatron di atas panggung. Makhluk laba-laba itu membawa Tang Xiaorou kembali ke wanita itu. Tang Xiaorou takut menangis saat ini, dengan air mata di wajahnya. Tuanku, orang itu telah membawanya kembali. Makhluk laba-laba itu menurunkan Tang Xiaorou yang diikat dengan sutra hitam, dan berkata dengan hormat. Bagus. Wanita itu mengangguk. Pada saat ini, Tang Xiaorou melihat wajah wanita di depannya. Dia langsung tercengang, dan kemudian dia sangat gembira. Guru Ding, kata Tang Xiaorou. Bentak. Tang Xiaorou menamparkan pipinya dan jatuh ke samping. Ding Ran memandang Tang Xiaorou, yang wajahnya kosong dan dengan ekspresi ketakutan, dan berkata dengan dingin, Saya Ding Ran, tetapi bukan orang yang Anda kenal sebelumnya. Tang Xiaorou memandang Ding Ran, separuh wajahnya ditutupi garis hitam di depannya, hanya dengan ketakutan dan kebingungan di hatinya. Kenapa? Kenapa Guru Ding menjadi seperti ini? Anda mungkin tidak dapat membayangkan betapa tragisnya kematian Anda nanti. Ding Ran berkata dengan ringan, Kamu pasti penasaran, kenapa aku harus memperlakukanmu seperti ini. Seluruh tubuh Tang Xiaorou gemetar, dia bahkan tidak berani melihat ke arah Ding Ran. Karena Fang Yu, jika bukan karena dia, kamu tidak akan melakukan apapun hari ini. Tapi sayang sekali kamu tidak hanya mengenalnya, tetapi juga memiliki hubungan yang baik dengannya. Senyuman aneh muncul di wajah Ding Ran, kematianmu hari ini adalah aku memulai langkah pertama balas dendam terhadapnya, dan kemudian, aku akan membunuh orang-orang di sekitarnya, satu persatu, di depannya, dengan cara yang paling kejam, jalan. Saya ingin dia menanggung rasa sakit yang paling ekstrim di dunia. Kamu hanyalah permulaan, kata-kata Ding Ran, dia hanya mendengar kebencian yang tak ada habisnya terhadap Fang Yu. Ada pun alasannya, dia tidak tahu dan tidak memikirkannya. Tang Xiaorou hanya tahu bahwa Ding Ran di depannya memang bukan lagi guru Ding yang asli. Nada suaranya yang dingin dan aura di tubuhnya menunjukkan bahwa dia tidak berbeda dengan monster di sekitarnya. Fang Yu, datang dan selamatkan aku. Dalam keputusasaan, Tang Xiaorou hanya memikirkan hal ini di dalam hatinya. Dia secara tidak sadar percaya bahwa dalam situasi ini, hanya Fang Yu yang bisa menyelamatkannya. Waktunya hampir habis, Wang sudah siap. Wanita itu menoleh dan berkata pada Han Tianqi di sampingnya. Memahami, jawab Han Tianqi, dan pada saat yang sama dia menendang kakinya dan terbang ke atas. Dia terbang ke udara, melihat sekeliling ke arah kerumunan penonton, dengan senyuman di wajahnya, memperkuat energi kemarahannya dan berkata, Terima kasih semua telah berpartisipasi dalam upacara abadi hari ini. Kamu tidak perlu terlalu gugup, kamu semua telah menyerah di kaki ras bangsawan abadi. Selama kamu patuh, kami tidak akan melakukan apapun padamu. Tentu saja, jika ada di antara kalian yang berani mengganggu upacara ini, kami tidak akan pernah melepaskan kalian, termasuk semua orang di sekitar kalian. Han Tianqi melayang di udara, dan seluruh tubuhnya memancarkan semangat dingin dan dingin. Apa yang dia katakan, seperti angin dingin, menyapu penonton, membuat semua orang yang hadir merasa kedinginan. Selanjutnya, Raja Abadi Tertinggi akan muncul di atas panggung. Saya harap Anda dapat menunjukkan kesetiaan dan rasa hormat Anda kepada Raja. Han Tianqi berkata dengan keras. Setelah berbicara, dia mendarat kembali ke tanah. Waktunya sudah habis, Wang, kamu bisa keluar, kata Dingran. Oke, sebuah suara yang kuat menjawab. Panggil, tiba-tiba embusan angin bertiup di puncak gunung yang semula tenang. Di saat yang sama, langit yang sangat cerah, semburan awan gelap yang kental. Engah, engah, hanya dalam beberapa detik, awan gelap tertutup, kilat dan guntur. Ada keheningan yang mematikan di antara para penonton, semua orang memandang ke udara, kaki mereka gemetar, hampir lemas ke tanah. Mereka akhirnya akan melihat Raja dari makhluk menakutkan ini. Di tengah platform Megatron, awan udara hitam tiba-tiba muncul di udara. Ledakan, begitu udara hitam ini muncul, sepertinya ruangan itu tidak dapat menahan tekanannya, dan mengeluarkan suara yang keras. Kekuatan besar menyebar kemana-mana. Semua penonton terlempar ke tanah oleh gelombang udara ini, berseru berulang kali. Retak, di udara, udara hitam menyebar dan perlahan mengembun menjadi bentuk manusia. Guntur berkelap-kelip di sekitar sosok manusia yang dibentuk oleh energi hitam. Selama proses ini, udara hitam perlahan menghilang, memperlihatkan sedikit kulit abu-abu dan hitam. Ledakan, terjadi ledakan lagi, dan gelombang udara menyapu lagi. Frekuensi guntur dan kilat menyambar lebih cepat, dan seluruh sosok diselimuti guntur. Proses ini berlangsung hampir dua menit. Selama waktu ini, semua penonton terjatuh ke tanah, dan tidak ada yang bisa berdiri. Banyak orang bahkan pingsan ketakutan dan menangis dengan sedihnya. Dan para prajurit di barisan depan auditorium tidak lebih kuat, dan mereka terkejut sampai gemetar. Hanya satu kemunculan saja yang bisa menyebabkan perubahan di dunia. Pembangkit tenaga listrik tingkat ini, mereka hanya melihat legenda di buku sejarah. Cahaya guntur menghilang, dan awan gelap di langit berangsur-angsur. Menghilang, sesosok muncul di atas megatron. Ini adalah bentuk manusia normal, namun tulang belakangnya agak melengkung dan terlihat serius. Ia ditutupi kulit abu-abu dan hitam dan mengenakan jubah hitam. Wajahnya tampak seperti tengkorak, dan ada dua mata merah di rongganya yang dalam. Ia hanya berdiri di udara, dan tekanan pada tubuhnya membuat penonton merasa sesak. Satu-satunya keuntungan manusia mungkin adalah ukurannya yang tepat. Raja abadi melihat tangannya dan berkata perlahan. Suaranya tidak nyaring, tapi terdengar seperti guntur di telinga, menakutkan. Temui raja tertinggi. Wanita itu adalah orang pertama yang berlutut di tanah. Makhluk lain segera mengikutinya. Seluruh makhluk abadi di panggung megatron berlutut di tanah. Raja abadi melihat makhluk-makhluk di bawah, dan kemudian manusia di auditorium sekitarnya. Tidak ada ekspresi di wajahnya, dan ia berkata dengan emosi, Sudah lama sekali sejak saya kembali ke tanah. Rasanya sangat menyenangkan. Wang, di masa depan, seluruh Huaybei, dan bahkan Tiongkok, akan menjadi wilayah kita. Monster humanoid yang berlutut di tanah mengangkat kepalanya dan berkata, Jenderal Hitam, bagaimana perasaanmu mengenai kekuatan yang kuberikan padamu tadi? Raja abadi memandang monster humanoid itu dan bertanya, Bagus sekali, saya sekarang sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Terima kasih atas hadiah raja. Monster humanoid bernama Heijiang bersujud lagi. Yah, kamu masih bisa berkembang, tapi kamu harus berkontribusi pada ras abadi. Kata Raja Abadi, dipahami. Jawab Heijiang, Raja Abadi memandangi manusia yang lemas di auditorium depan, lampu merah di matanya berkedip samar, dan dia akan berbicara. Bas, pada saat ini, lingkaran cahaya muncul di udara di depannya. Platform Megatron, yang awalnya ditekan oleh roh jahat yang mengerikan, tiba-tiba menunjukkan nafas banyak pejuang manusia. Seorang lelaki tua berjubah ungu berdiri di udara sekitar 30 meter dari Raja Abadi, wajahnya serius. Dia adalah Master Bintang Enam, Mosiu yang sebelumnya telah menjalin kerja sama dengan Fang Yu. Aku sudah lama menunggumu, apakah kamu datang sekarang? Kalian manusia, apakah kamu takut? Raja Abadi memandang Mosiu dan berkata dengan nada datar. Mosiu memandang sekelompok besar makhluk abadi di bawah gelombang www.novelringan.com gelombang dengan berat hati. Dia sudah lama mengetahui bahwa situasi di Huey Bay serius, tetapi karena banyak rintangan dan hubungan yang rumit, dukungan untuk Huey Bay telah tertunda, dan baru hari ini dia dapat mendatangkan seniman bela diri. Tetapi dengan situasi saat ini, kelompok prajurit yang datang untuk menyelamatkan mungkin tidak cukup. Di celah belakang, hampir 30 prajurit telah terbang keluar, dan mereka masih terus berdatangan. Kamu yang terkuat di antara kelompok manusia ini, kan? Kata Raja Abadi sambil mengangkat tangan kanannya. Tangan kanannya yang berwarna abu-abu keritaman tampak kering seperti dahan pohon berusia seabad. Mosiu segera berjaga, tangan kanannya terulur, dan sebuah tongkat muncul di tangannya. Raja, kamu tidak perlu berurusan dengan manusia rendahan ini, biarkan kami melakukannya untukmu. Di panggung Megatron, sekelompok makhluk abadi berteriak. Tidak, aku sudah lama tidak aktif, dan aku perlu merasakan sensasi disembeli. Raja Abadi berkata dengan tergesa-gesa. Ia mengangkat jari telunjuk tangan kanannya dan menunjuk ke arah Mosiu. Kalian manusia punya pepatah, namanya tangkap pencurinya dulu, tangkap rajanya. Sekarang, aku akan membiarkanmu melihat dengan jelas. Ada kesenjangan besar antara aku dan kalian manusia yang rendah hati. Begitu suara itu jatuh, ujung jari Raja Abadi yang terulur tiba-tiba mengeluarkan cahaya hitam. Tidak ada suara, cahaya hitam ini meledak ke arah Mosiu, secepat. Kilat, Mosiu telah memberikan peringatan dini, dan tongkat pada tongkatnya bersinar. Cermin, metode depan Mosiu dapat mengembun, membentuk cermin yang sangat tebal, mencoba menahan pukulan tersebut. Ledakan, tapi cahaya hitam itu menembus cermin dan menembus dada Mosiu. Engah, Mosiu memuntahkan seteguk darah, sosoknya tidak stabil, dan dia jatuh ke bawah. Tuan Mo, prajurit di belakang bereaksi dan berteriak. Beberapa prajurit segera bergegas turun, mencoba menangkap Mosiu yang jatuh. Dalam proses jatuh, mata Mosiu melebar, melihat Raja Abadi di atas, matanya penuh rasa tidak percaya. Kekuatan pukulan Raja Abadi tidak terlalu kuat, tapi dengan mudah menembus cermin. Ini menunjukkan bahwa serangan Raja Abadi bukanlah energi konvensional. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh Mosiu. Udara dingin muncul di dada, yang menyebar ke seluruh tubuh, membekukan sarafnya, membuatnya sulit bergerak. Mosiu tahu betul bahwa begitu aura ini menyebar ke tubuhnya, itu akan menjadi kematiannya dan tidak ada ruang untuk pemulihan. Obat yang hebat. Dalam proses jatuh, Mosiu mengertakkan gigi, mengepalkan tongkatnya dengan kekuatan kecilnya, dan mendesak taktiknya. Bas, di atas tongkatnya, ada permata dengan kekuatan sihir tak berujung, dan cahaya putih menyilaukan muncul. Cahaya menyinari tubuh Mosiu, dan arus hangat mengalir dari dada yang tertusuk, menghilangkan rasa dingin. Anggota tubuh Mosiu perlahan sadar kembali. Pada saat ini, beberapa prajurit juga mendatangi posisi Mosiu dan mengulurkan tangan untuk mendukungnya. Penyihir Mo, kamu baik-baik saja. Seorang prajurit bertanya dengan sungguh-sungguh. Wajah Mosiu pucat, dan dia melihat luka di dadanya. Pukulan ini melenceng ke jantung, hanya menembus bagian tengah dada, tidak melukai organ dalam, dan tidak berakibat fatal. Setelah menggunakan obat mujarab, obat tersebut dapat sepenuhnya mengusir rasa dingin dan yin dalam tubuh. Di saat yang sama, luka di dada diperbaiki dengan cepat. Situasi Mosiu saat ini cukup baik, tapi hati Mosiu tenggelam ke dasar. Kekuatan Raja Abadi di depannya jauh melebihi ekspektasinya. Pukulan tadi kebetulan melenceng dari hati, dan Mosiu tidak menganggapnya beruntung. Jelas sekali, Raja Abadi memang disengaja. Ia tidak ingin membunuh Mosiu dengan satu pukulan, jika tidak, Mosiu tidak akan lolos dari kematian. Tuan Mo, jumlah makhluk yang berkumpul di bawah sini, terlalu banyak. Kami memiliki kurang dari 200 prajurit di sini. Untuk membersihkan begitu banyak makhluk, saya khawatir. Prajurit lainnya berkata dengan suara yang dalam. Apakah asosiasi seni bela diri tingkat atas tidak berkoordinasi dengan empat kelompok besar? Mosiu menoleh untuk melihat salah satu seniman bela diri, mengerutkan kening dan bertanya. Petik 2 titik titik titik. Belum? Anda harusnya sangat jelas tentang situasi empat kelompok besar, Tuan Penyihir. Satu-satunya orang yang dapat menggabungkan empat kelompok besar menjadi satu kelompok adalah Tuan Huaiksu. Tetapi Tuan Huaiksu saat ini sedang mundur. Pemimpin dari empat kelompok besar masing-masing. Perang? Semua menggunakan berbagai alasan untuk menghindari dukungan ini. Jawab prajurit itu. Kapan semuanya? Apa mereka tahu keseriusan situasinya? Mosiu tidak bisa menahan amarahnya. Tapi begitu dia mengatakan ini, jantungnya melonjak. Apa yang terjadi di WBI selama periode ini tidak banyak diberitakan. Bahkan asosiasi seni bela diri tingkat atas, yang mengendalikan seluruh Tiongkok, bereaksi cukup lambat dan kurang memperhatikannya. Jadi sikap empat kelompok besar saat ini adalah wajar. Namun kinerja asosiasi budo tingkat atas sangat tidak masuk akal tidak peduli bagaimana Anda berpikir. Munculnya ras alien dan kerusakan pada dunia manusia telah dianggap sebagai peristiwa besar dalam 200 tahun terakhir. Seluruh wilayah WBI menderita banyak korban dan dampaknya sangat buruk. Mengapa asosiasi seni bela diri tingkat atas tidak menganggapnya serius? Di antaranya, apakah ada masalah? Memikirkan level ini, jantung Mo Siu berdebar kencang. Namun dia tidak berpikir lebih jauh. Hal semacam ini, lalu pikirkan cara untuk memverifikasi. Yang masih diselesaikan adalah makhluk abadi di depan mereka. Karena asosiasi seni bela diri tingkat atas tidak cukup memperhatikannya, kali ini Mo Siu hanya mendatangkan kurang dari 200 prajurit, sebagian besar berada di alam master dan beberapa di alam seni bela diri. Di pihak organisasi ketertiban, mereka tidak peduli dengan hal-hal semacam ini dan master lainnya harus berurusan dengan banyak hal. Hanya Mo Siu yang bisa menjaga Waibei. Tidak banyak bawahan yang bisa dipanggil Mo Siu, hanya 8 siswa yang saat ini mempertahankan mantra teleportasi. Kalian manusia berjumlah ratusan juta dan kebanyakan dari mereka sama lemahnya dengan semut. Salah satu makhluk abadi kami dapat dengan mudah menghancurkan manusia kalian. Pada saat ini, Raja Abadi di atas berkata, inilah sebabnya kalian manusia rendah hati dan alasan keabadian kami menjadi mulia. Manusia sama sekali tidak pantas untuk menguasai bumi. Bumi harus dikuasai oleh kita yang lebih kuat. Mengaum, ribuan makhluk abadi di panggung Megatron meraum bersama. Suara ini sepertinya mampu menembus langit dan membuat seluruh puncak Chaoshan berguncang. Roh jahat yang mengerikan menyelimuti dunia sekitarnya. Prajurit yang dipindahkan, wajah semua orang sedikit pucat saat ini. Yang disebut suku abadi yang mereka pikir akan mereka lawan adalah suku yang sedikit lebih besar dari kelompok monster dan binatang yang sering mereka bersihkan sebelumnya. Tapi sekarang ketika saya datang ke Megatron, saya melihat makhluk besar berwarna hitam dan luar biasa di bawah dengan mata kepala sendiri. Sebagian besar kepercayaan diri dan keberanian di hati mereka lenyap. Di antara makhluk-makhluk berikut, kebanyakan dari mereka berukuran besar dan sepertinya menyusup. Bagaimana cara melawannya? Kebanyakan pejuang memiliki rasa takut di hati mereka. Mosiu menoleh dan menatap sekelompok prajurit di belakangnya. Melihat ekspresi mereka, dia tahu bahwa pertarungan dukungan hari ini telah gagal. Bersikaplah malu-malu sebelum bertarung, hal itu tidak boleh dikatakan. Tetapi pada saat ini, melihat begitu banyak makhluk asing di bawah, selama itu adalah manusia normal, setinggi apapun basis budidayanya, ia akan merasa takut. Tuan Mo, haruskah kita pergi dari sini dulu, kembali melapor ke Asosiasi Seni Bela Diri Atas, kumpulkan lebih banyak kekuatan, dan datang lagi nanti. Prajurit di samping Mosiu bertanya dengan suara rendah. Mosiu menarik nafas dalam-dalam dan melihat ke arah Raja Abadi di atas. Kepala Raja Abadi adalah kerangka tanpa ekspresi di wajahnya. Tapi Mosiu tahu bahwa Raja Abadi saat ini pasti penuh dengan lelucon dan penghinaan. Dalam situasi saat ini, jika perang benar-benar dimulai, tidak ada kemenangan. Mosiu setuju dengan saran prajurit di sebelahnya. Sekarang saya hanya bisa pergi dari sini dulu untuk menghindari kerugian yang tidak perlu. Setelah kembali ke Asosiasi Seni Bela Diri Tingkat Atas, Mosiu secara pribadi berbicara dengan sekelompok pejabat tingkat tinggi untuk mengklarifikasi situasi sebenarnya. Setelah itu, kumpulkan para elit dari Asosiasi Seni Bela Diri Tingkat Atas, serta yang kuat dari empat kelompok besar, untuk datang ke WBI bersama-sama, dan tingkat kemenangan akan meningkat pesat. Mosiu mengangkat kepalanya dan melihat kecelah di belakangnya. Mantra teleportasi belum hilang. Dengarkan perintahku dan semuanya. Mundur. Mosiu mengerutkan alisnya rat-rat, dan penggunaannya dapat menyebarkan suara. Mendengar kata-kata Mosiu, para seniman Bela Diri sangat gembira, dan mereka menggunakannya menuju celah. Saat ini, mereka hanya ingin melarikan diri dari tempat ini dan keluar dari bahaya. Mengenai apa yang terjadi nanti, saya akan membicarakannya nanti. Melihat adegan ini, penonton di bawah kembali putus asa. Ketika mereka pertama kali melihat kelompok prajurit ini muncul, mereka sangat gembira, mengira mereka telah melihat fajar. Asosiasi budo atas gelombang www.novelringan.com gelombang akhirnya mengirimkan seseorang untuk mendukung. Tapi sekarang, sebelum pertempuran dimulai, para pejuang ini melarikan diri dan pergi. Huawei, apakah sudah ditinggalkan? Banyak orang memiliki gagasan yang sama di benak mereka. Di udara, prajurit yang bergerak cepat itu bergegas ke depan celah. Selama mereka melewati celah tersebut, mereka dapat kembali ke ibu kota dan melarikan diri untuk sementara dari tempat yang ditempati oleh alien. Ledakan, namun saat beberapa prajurit hendak masuk ke dalam celah tersebut, celah tersebut meledak. Gelombang udara yang kuat menghempaskan kelompok prajurit terdekat, berteriak kemana-mana. Pada posisi aperture semula, hanya awan udara hitam yang tersisa. Mantra teleportasi, hancur total. Apakah menurutmu aku akan melepaskanmu? Raja Abadi berkata sambil mencibir dalam suaranya, kamu hanya memiliki dua cara untuk pergi sekarang. Yang pertama adalah menyerah kepadaku, yang lainnya adalah bermain dengan ahli warisku. Begitu suara itu turun, terdengar lagi suara gemuruh yang memekatkan telinga di panggung Megatron sebagai tanggapan. Pada saat ini, kelompok prajurit dari Asosiasi Seni Bela Diri tingkat atas semuanya ketakutan setengah mati. Bahkan jika kami mati, kami tidak akan menyerah padamu ras alien. Para prajurit di samping Mosiu berteriak dengan mata merah. Ledakan, sebelum suara itu turun, terdengar suara keras dari bawah. Sosok hitam keluar dari tanah, bergegas menuju sekelompok prajurit. Ledakan, saya melihatnya menyerbu ke dalam kelompok seniman Bela Diri, tinju menari, dan paku tajam di leher satu demi satu orang. Kekuatannya sangat kuat, kecepatannya sangat cepat, kelompok prajurit tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Apa? Ratapan menyedihkan terdengar, dan darah berceceran di langit. Kepala banyak prajurit dipotong dan diterbangkan, dan mereka jatuh ke arah auditorium di bawah. Boom-boom-boom, satu demi satu, makhluk abadi terbang ke udara, dengan kejam membunuh sekelompok prajurit. Wajah Mosiu sangat jelek saat dia melihat para prajurit mati satu per satu. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam, matanya tegas, dan mengangkat tongkat di tangannya. Lapangan ajaib, buka, Mosiu mencengkeram tongkat di tangan kanannya. Permata di atas tongkat itu bersinar dengan cahaya menyilaukan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lapisan topeng tipis, mulai dari permata, menyebar dengan cepat. Segera, itu menyelimuti para pejuang satu demi satu. Berada di dalam topeng, saya bisa merasakan arus hangat, dan tubuh yang telah sangat lelah karena penindasan oleh roh jahat yang mengerikan itu langsung mendapatkan kembali kekuatannya. Topeng itu melebar menjadi bola dengan diameter hampir 50 meter, menutupi banyak prajurit. Semua prajurit, segera masuk ke domainnya. Saya bisa melindungi keselamatan Anda. Mo Siu berkata melalui suara itu. Para prajurit yang masih berada di luar menghindari serangan makhluk abadi. Setelah mendengar ini, segera bergegas masuk ke dalam topeng. Hah, di udara, Hei Jiang melihat kecelah di depannya dan berhenti menyerang prajurit di depannya. Berkumpulnya begitu banyak orang membuat saya tidak kesulitan menangkap satu per satu. Hei Jiang tersenyum dingin dan bergegas menuju posisi topeng. Sebelum mendekati topeng itu, Hei Yang mengepalkan tangan kanannya yang besar dan menghancurkannya. Ledakan, dengan suara keras, tinju jenderal kulit hitam itu memantul dan dia bahkan terbang mundur dalam jarak tertentu dengan seluruh tubuhnya. Hei Jiang melihat ke topeng dan kemudian ke tinjunya. Ia mengira kekuatan pukulan yang dimilikinya tadi terlalu kecil dan ia melesat ke depan lagi, lagi-lagi dengan sebuah pukulan. Pukulan ini menggunakan 10 persen kekuatannya dan juga membawa momentum tubuh. Ledakan, ada ledakan lagi, seluruh topeng berkedip-kedip. Di saat yang sama, Hei akan terkena guncangan kuat dan terbang kembali seperti bola meriam. Melihat pemandangan ini, para prajurit bertopeng menghela nafas lega. Melalui pertarungan singkat tadi, mereka tahu bahwa Hei akan menjadi yang terkuat di antara makhluk abadi ini. Kalaupun tidak bisa menembus lapisan masker ini, maka bagian dalam masker setidaknya aman. Mosiu memegang tongkat itu erat-erat, dan permata di atas tongkat itu sedikit bergetar, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Bidang kekuatan sihir adalah mantra berskala besar yang harus dia gunakan. Energi ajaib yang mendukung perisai domain semuanya terpancar dari permata ini. Jika energi di dalam permata habis, domain tersebut akan hilang seketika. Dan untuk mendukung lapangan dalam jumlah besar, Fah dapat dikonsumsi dengan sangat cepat, dan paling lama hanya dapat bertahan 10 menit. Segera beritahu Asosiasi Seni Bela Diri Tingkat Atas, Huebei Megatron Taiwan membutuhkan banyak dukungan. Mosiu berkata kepada seniman Bela Diri di sampingnya, dimengerti, saya segera menggunakan perintah seni Bela Diri untuk meminta dukungan. Kata prajurit di sampingnya, di luar domain, Jenderal Hitam berhenti di udara 50 meter, melihat domain energi magis di depannya, dan meraung. Sungguh memalukan menderita terus-menerus di atas lapisan tipis tirai tipis ini. Jenderal kulit hitam itu mengembunkan palu tulang besar di tangannya, dan palu paling atas ditutupi dengan taji tulang yang tajam. Ia meraung dan hendak terus berlari menuju tirai tipis. Tirai tipis ini tidak bisa dipecahkan dengan kekerasan. Saat ini, suara Raja Abadi mencapai telinga Jenderal Hei. Wang, apa yang harus kita lakukan untuk masuk ke dalamnya? Tanya Hei Jiang. Tidak, kenapa kita harus masuk? Tekniknya tidak bisa bertahan lama, jadi biarkan mereka tetap menggunakannya. Ini pertunjukan yang menyenangkan untuk upacara kita. Raja Abadi tersenyum dan berkata, Jenderal kulit hitam itu terkejut sejenak, kemudian dia menyadari apa maksud Raja Abadi, dan dia melihat ke langit dan tertawa. Bersembunyi di dalam, dan saksikan upacara akbar klan Abadi kita. Hei Jiang menunjuk ke arah prajurit di dalam tirai tipis dan tersenyum sinis, kamu harus puas, posisimu jauh lebih baik daripada manusia lain. Di lapangan, selain rasa takut, para pejuang juga merasa malu. Mereka datang ke sini jauh-jauh, mengatakan bahwa mereka akan bertarung melawan yang abadi, tetapi mereka hanya bisa menyusut di tempat berbentuk bola kecil ini. Tidak ada yang berani mengambil setengah langkah keluar. Wilayah kekuatan sihir ini tampaknya telah menjadi penjara bagi makhluk abadi untuk memenjarakan mereka. Para pejuang yang dapat memasuki asosiasi seni bela diri tingkat atas dianggap jenius dalam kelompok seni bela diri, dan hati mereka sangat tinggi. Saat ini, rasa malu dan amarah di hati mereka mengalahkan rasa takut mereka. Makhluk abadi ini sangat sombong. Tenang, kita harus menunggu penyelamatan, Mosiu berkata dengan suara yang dalam. Sekarang, apapun yang dilakukan para dewa, mereka harus menahan diri. Jika tidak, akhir cerita hanya akan disiksa, dan dibunuh. Ini yang terbaik di antara kalian. Terlalu lemah, Raja Abadi di langit membuka tangannya dan berkata, sekarang Anda dapat melihat baik-baik apa yang disebut pemimpin ini. Ketakutan, kemarahan, dan penghinaan di wajah mereka. Ini adalah manusia Anda yang rendah hati, penampilan paling otentik. Kalimat ini terdengar di seluruh platform Megatron. The warriors in the field of magic and energy were extremely humiliated, and the crowd in the audience was desperate. Thousands of immortal creatures were madening, and spiritual creatures even low get sarkastically. If there are historical records, this scene will probably be the most humiliating moment for mankind in the past few hundred years. titik 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 Fang Yu and Su Leng Yun came to the Huebei Budo Association Hall and found that the whole building was empty. Seeing a person, it was unusually quiet. Fang Yu fronit and walked out of the hall. The place where the hall is located is one of the most prosperous locations in the southern capital. In the past, there's a place where they crowded with people and vehicles. But now, there is no one inside on the road, sobs are closed and no one goes to work in various skyscrapers. Where are the people? Fang Yu was full of dope. At this time, he suddenly saw a palm-sized piece of paper on the ground. Fang Yu crouched down and pick up the paper. December 10, go to Megatron to participate in the immortal ceremony. If you don't show up by then, let's kill it. The words on the paper are printed, but the meaning of the words is really clear. Fang Yu took out his cell phone and knew that today was December 10. It's all in Megatron, Fang Yu's side, narrowing his eyes. Let's go over now. Su Leng Yun grabbed Fang Yu's arm. The next second, the light sonnet, and the two disappear are at in place. Titik, titik, titik. Megatron is located on the top of Chaoshan Mountain, about 800 meters above sea level. But when Fang Yu was ruining the teleportation technique, his positioning was fixed above a kilometer. He dot, since the immortal clan held the ceremony, then there must be many immortal creatures present. Going directly to the sky allows him to see the situation clearly at a glance. The wind is a bit strong at an altitude of 1,000 meters. Fang Yu and Su Leng Yun appear at right above the Megatron platform, about 200 meters away. Through the shallow cloud, Fang Yu calls she a large swat of immortal creatures on the stage of Megatron. So many, really the entire immortal clan is here. Fang Yu asked gelombang www.novelhal.com gelombang Su Leng Yun on the side, seeing the situation below, her pretty face changed slightly. It was the first time Tat Si had encountered so many alien creatures. After observing the creatures on the Megatron platform, Fang Yu saw the magic power domain Tat Mosiu had set up, and the figure of the Immortal King not far above the domain. The aura on the Immortal King is stronger and unique than any other creatures present. Itu, mata Fang Yu sedikit dingin. Pada saat ini, Raja Abadi di bawah sepertinya menyadari keberadaan Fang Yu dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Mata keduanya melintasi jarak lebih dari 100 meter dan mereka bergabung bersama. Kamu akhirnya datang, kata Raja Abadi. Benar saja, itu kamu, aku ingat suaramu, kata Fang Yu. Ini aku, kata Raja Abadi. Kamu sudah menjadi kura-kura begitu lama, sepertinya itu cukup menyedihkan, kalau tidak, kamu tidak akan terlalu terkenal sekarang. Fang Yu tersenyum. Saat itu, tubuh fisik saya belum ditempa. Tapi sekarang, saya sudah pulih sepenuhnya. Raja Abadi dengan tenang dan berkata, saya akan memimpin Ras Abadi untuk menjadi penguasa baru di bumi. Penguasa, apakah kamu berbicara dalam mimpi? Fang Yu mencibir, Anda, bisa membuka buku sejarah untuk melihat apakah ada ras lain dalam sejarah yang bisa menjadi penguasa di lapangan. Jika Anda tahu sudah berapa tahun saya hidup di bawah tanah, Anda tidak akan mengira saya tidak memahami sejarah. Raja Abadi berkata perlahan, dalam sejarah, suku Naga dan Phoenix semuanya pernah menjadi penguasa di bumi. Kelan Naga dan Phoenix itu karena ada pemimpin di level Monster Mitos. Selain itu, mereka tidak dianggap ras asing. Fang Yu berkata dengan enteng, ras asing khusus untuk kamu yang tidak keberatan, tapi ingin mendominasi dunia begitu Fang Yu selesai mengucapkan kata-kata ini, aura di tubuh Raja Abadi segera naik. Tidak dapat ditoleransi jika ada orang yang menghina yang abadi. Fang Yu, di antara manusia, kamu memang kuat. Raja Abadi tiba-tiba menjadi dingin dan berkata, sebelum saya pulih sepenuhnya, saya memang takut pada Anda tiga poin. Tapi sekarang, saya sudah pulih sepenuhnya. Hari ini adalah hari kematianmu. Ini juga hari di mana ras abadi kita mencapai puncak. Alasan kenapa aku mengadakan upacara ini adalah agar semua orang melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana aku akan menghancurkan yang terkuat di antara mereka. Begitu suara itu turun, Raja Abadi mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya. Ledakan, sinar cahaya hitam pekat yang mengandung kekuatan tak berujung meledak ke arah jantung Fang Yu. Hampir seketika, sinar ini mengenai Fang Yu. Ledakan, dengan suara teredam, Fang Yu tidak menanggapi, tetapi menukik menuju posisi Raja Abadi. Bantu aku membersihkan kelompok di bawah, kata Fang Yu sambil bergegas menuju Raja Abadi. Di tengah jalan, dia menyadari bahwa orang yang berdiri di sampingnya bukan lagi Lin Batian, melainkan Su Leng Yun. Kamu harus bertindak secara kebetulan, jangan mengambil tindakan jika kamu tidak memiliki keyakinan penuh. Fang Yu mengubah mulutnya, Um, begitu, kakak Yu, kata Su Leng Yun. Di antara penonton Megatron Taichung, semua orang merasakan hembusan nafas kuat jatuh dari langit. Ketika semua orang mengangkat kepala, mereka melihat sosok bersinar dengan cahaya kemasan di langit, dan bahkan bayangan emas muncul di belakang mereka. Apa ini? Ledakan. Sebelum semua orang bisa bereaksi, sosok ini bertabrakan dengan Raja Abadi di udara, dan terdengar suara keras yang bisa menghancurkan gendang telinga. Di saat yang sama, gelombang udara yang sangat kuat menyebar ke sekeliling. Apa yang telah terjadi? Para prajurit di bidang energi sihir semuanya mengangkat kepala dan melihat ke udara. Wajah Mosiu serius pada awalnya, tapi segera alisnya terentang dan dia menghela nafas lega. Fang Yu ada di sini. Selama beberapa waktu terakhir, dia mencoba mencari Fang Yu beberapa kali karena urusan di Huawei, tetapi gagal menemukannya. Sekarang, Fang Yu akhirnya muncul. Dengan dia, Mosiu merasa lebih percaya diri di dalam hatinya. Setidaknya bisa tertunda lama, menunggu bantuan dari asosiasi budo tingkat atas. Makhluk abadi di panggung megatron meraung dengan liar. Seseorang berani melakukan sesuatu pada rajanya. Dosa tidak bisa diampuni. Di tanah, Ding Ran membuka mata nabi di dahinya. Beberapa detik kemudian, senyuman dingin muncul di wajahnya, dan dia melihat ke belakang Tang Xiaorou yang terikat dan jatuh ke tanah. Fang Yu ada di sini, kamu siap menghadapi kematian. Ding Ran berkata dengan dingin. Titik-titik-titik Ledakan Pukulan menutik Fang Yu tidak terlalu menyentuh Raja Abadi. Raja Abadi memasang penghalang cahaya hitam dengan tangan kanannya untuk memblokir pukulan Fang Yu. Harga yang harus dibayar adalah seluruh lengan kanannya meledak seketika. Jika Anda bergabung dengan klan abadi kami, saya dapat memberi Anda hadiah tanpa batas dan terus memperkuat tubuh fisik Anda. Lengan kanan Raja Abadi yang meledak tumbuh dengan cepat dan perlahan berkata, dengan kualifikasi fisikmu, ditambah darah hebat klan abadi kami, kamu pasti lebih kuat dari sekarang. Orang tua abadi berbicara tergantung pada situasinya. Saya memotong lengan Anda dan Anda masih berbicara di sini yang membuat Anda sangat lucu, tahukah Anda? Fang Yu tersenyum dan pada saat yang sama dia menarik kaki kanannya ke belakang dan menendang keluar secara tiba-tiba. Raja Abadi mengangkat lengan kanannya yang baru tumbuh dan sekali lagi memasang penghalang cahaya hitam. Saya khawatir Anda masih belum memahami vitalitas saya. Raja Abadi berkata, bahkan jika kamu menendang kepalaku, aku dapat segera menumbuhkan yang lain. Boom! Fang Yu menendang penghalang itu hingga meledak, lalu langsung menendangnya keluar. Karena kamu sudah mengatakannya, itu sesuai keinginanmu. Fang Yu mencibir. Ledakan. Kali ini, Raja Abadi tidak punya waktu untuk memasang penghalang, kepalanya ditendang oleh Fang Yu dan langsung meledak. Ini baik, di bidang energi sihir, prajurit yang melihat pemandangan ini bertepuk tangan meriah. Di antara penonton, para pejuang yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di langit juga menunjukkan kegembiraan. Raja, di udara, ada makhluk abadi di platform megatron, mengaum, bergegas menuju Fang Yu. Di antara mereka, jenderal kulit hitam adalah yang tercepat. Meskipun mereka tahu bahwa raja mereka tidak akan mudah dikalahkan, tindakan Fang Yu membuat mereka marah. Raja mereka adalah makhluk tertinggi dan tidak dapat terprovokasi. Tapi sebelum jenderal kulit hitam itu bisa mendekati Fang Yu, Fang Yu menendang lagi. Tendangan ini menendang tubuh raja abadi yang kepalanya sedang tumbuh. Ledakan. Seluruh tubuh raja abadi meledak. Setelah melakukan semua ini, Fang Yu segera berbalik. Pada saat ini, jenderal kulit hitam yang memegang palu tulang baru saja mendatangi tubuh Fang Yu, mengangkat palu tulang di tangannya, meraung, dan memukul kepala Fang Yu dengan seluruh kekuatannya. Ada cibiran di sudut mulut Fang Yu dan bukannya menghindari palu tulang, dia hanya mengulurkan tangan kanannya. Retak, taji tulang yang ramping dan tajam semuanya patah saat menyentuh telapak tangan Fang Yu. Telapak tangan kanan Fang Yu dengan kuat menggenggam salah satu ujung palu tulang. Apa? Jenderal kulit hitam itu meraung, memegang palu tulang dengan kedua tangannya, dan menekan dengan seluruh kekuatannya, tapi tidak bisa bergerak sedikitpun. Mengaung begitu keras, kupikir betapa kuatnya dirimu, tapi itulah hasilnya. Fang Yu berkata dengan ringan, sedikit meremas telapak tangan kanannya. Retak, palu tulang itu segera retak dan meledak. Fang Yu menarik tangan kanannya. Dia yang menggunakan terlalu keras akan kehilangan pusat gravitasinya dan tubuh bagian atasnya condong ke depan. Fang Yu berlari, mendorong lututnya ke arah kepala jenderal kulit hitam. Ledakan, kepala Heijiang meledak, dan tulang-tulang yang patah berceceran. Tapi anggota tubuhnya masih bisa bergerak, dan tangannya terangkat, mencoba menangkap Fang Yu. Sepertinya kepala bukanlah kuncinya. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, membalikkan tubuhnya, dan meraih bahu jenderal kulit hitam itu dengan kedua tangannya. Hancurkan seluruh tubuhmu, kamu seharusnya selalu tidak bisa bergerak, kan? Saat dia berbicara, Fang Yu menggenggam tulang bahu Heijiang dengan tangan kiri dan kanannya, dan bergerak ke tengah. Kaka, letup, Hei dengan paksa meremas bagian atas tubuhnya menjadi bola, dan tulangnya hancur total. Fang Yu melepaskan tangannya, dan Hei akan terjepit menjadi bola tulang yang patah dan jatuh ke bawah. Roar, pada saat ini, makhluk abadi lainnya mendekati Fang Yu. Perasaan menyerangmu cukup bagus, cocok untukku berlatih tinju. Kata, Fang Yu sambil memukul makhluk abadi di sebelahnya dengan tinju. Boom, tubuh makhluk abadi ini langsung terbelah. Di udara, Fang Yu berada di dalam bentuk listrik, berkedip-kedip di antara makhluk abadi. Setiap kali dia meninju, setiap tendangan pasti diiringi dengan jeritan makhluk abadi gelombang www.lightnovelpedef.com gelombang dan juga terdengar suara berderak. Hanya dalam beberapa puluh detik, makhluk abadi yang terbang ke langit untuk membantai kelompok prajurit diselesaikan oleh Fang Yu, tidak ada satupun yang tersisa. Pada saat ini, baik di auditorium maupun seniman bela diri di bidang energi sihir semuanya tercengang, tidak dapat pulih untuk sementara waktu, lama sekali. Penampilan Fang Yu benar-benar seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Makhluk abadi yang dengan mudah membantai mereka seperti mainan kertas di depan Fang Yu. Setelah membersihkan makhluk abadi di udara, Fang Yu bertepuk tangan, melihat sekeliling, dan berkata, orang tua abadi, jika kamu tidak muncul, saya akan turun untuk membersihkan sampah. Ledakan, begitu suara itu turun, nafas mengerikan muncul tepat di atas Fang Yu. Ini monster macam apa ini? Seniman bela diri di bidang energi sihir, melihat sesuatu muncul di langit, bibirnya bergetar. Ini rosan yang sangat besar. Kulit abu-abu kehitaman memiliki lengan terentang yang tak terhitung jumlahnya, dan di antara lengan tersebut, ada banyak mata. Di dalam mata ini, ada mata kecil yang tak terhitung jumlahnya, lapis demi lapis, hampir tak terbatas. Ini adalah tubuh asli Raja Abadi. Mo Xiu bergumam dengan ekspresi kaget di wajahnya. Bahkan dalam mimpi buruk, belum pernah ada yang melihat monster jelek seperti itu. Di auditorium, di bidang energi sihir, terjadi keheningan yang mematikan. Kamu terlihat, sungguh menjijikan. Fang Yu mendongak, lalu segera menundukkan kepalanya, dan berkata, dalam hal ini, kamu memang menang. Aku bahkan tidak berani melihatmu. Fang Yu, matilah untukku. Suara Raja Abadi yang marah dan membunuh datang dari segala arah. Pada saat yang sama, puluhan lengan di Rosan tiba-tiba terentang. Dengan nafas yang keterlaluan, mereka semua meraih Fang Yu. Lengan ini terentang sangat panjang, menjangkau jarak puluhan meter dalam sekejap, menyerang Fang Yu ke segala arah. Dan ada mulut di telapak tangan ini, dan mereka semua membuka mulut saat ini, seolah ingin menggigit Fang Yu. Mata Fang Yu sedikit dingin, tangan kanannya mengepal. Cincin halus di jari itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Ledakan, kekuatan hukum luar angkasa meledak, dan lengan yang ingin mendekati Fang Yu semuanya terguncang oleh kekuatan yang kuat. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat Rosan yang menyusup ke langit. Dia menendang kakinya dan melontarkannya ke langit. Memanggil. Dalam sekejap, Fang Yu bergegas ke puncak Rosan. Lusinan mata majemuk besar menatap lurus ke arah Fang Yu. Neter fire, mulut besar Rosan bergerak, mengeluarkan suara yang dalam. Di saat yang sama, bola mata di antara mata majemuk Rosan dengan cepat berputar. Ledakan, sekelompok api hitam pekat langsung muncul di posisi Fang Yu, menelan seluruh tubuh Fang Yu. Fang Yu, rasakan sakit yang paling luar biasa. Api gelap dari bawah tanah bisa membakar jiwamu. Raja Abadi berkata dengan dingin. Tidak selalu, suara Fang Yu terdengar melalui api gelap, nadanya sangat datar, dan dia tidak merasakan sakit. Nyala api yang normal akan menimbulkan nafas panas. Under fire adalah kebalikannya. Meski terbakar, namun yang dikandungnya adalah rasa dingin yang ekstrim. Nyala api jenis ini adalah nyala api yang dihasilkan oleh roh jahat dan energi mati yang telah terakumulasi lama di bawah tanah. Mereka sangat korosif, dan pada dasarnya tidak ada cara untuk menolaknya. Apalagi api dunia bawah sangat sulit dipadamkan, asalkan terkontaminasi akan langsung mengikis seluruh tubuh dan membakar lebih dahsyat seperti halnya virus. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika Fang Yu sekarang menelan netervire yang luas ini, jika sebuah bola kecil jatuh ke auditorium di bawah, seluruh penonton harus dikorosi oleh netervire menjadi abu. Pada saat ini, dalam nyala api gelap, Fang Yu dipenuhi dengan cahaya kemasan dan energi emas yang menyebalkan membakar seluruh tubuhnya seperti nyala api. Api gelap yang dingin benar-benar terputus dari luar Zenki tidak mampu menyerang setengah menit. Manusia ini benar-benar memiliki kemampuan untuk mengekan kelompok etnis kita, kata Wang Xin yang abadi. Tapi karena ini, Fang Yu pantas mati. Tujuan dari yang abadi adalah untuk mendominasi bumi. Itu tidak memungkinkan Fang Yu ada di antara manusia. Ratusan mata nabi di tubuh Raja Abadi semuanya berputar dengan cepat. Ini juga berarti bahwa ia dapat melihat ratusan kemungkinan hasil di masa depan pada saat yang sama dan memilih cara terbaik untuk membunuh Fang Yu. Mata nabi bisa meramal masa depan. Dengan jumlah sebanyak itu, berapa menit bisa meramal masa depan. Fang Yu dalam api gelap juga mengamati Raja Abadi. Dia pertama kali melihat apa yang disebut mata nabi di tubuh Yan Yao. Meskipun Fang Yu tidak mengetahui prinsip mata seperti ini, kemampuan untuk memprediksi masa depan tampaknya ada. Yan Yao mengandalkan mata itu untuk melarikan diri dua kali. Dan sekarang, menghadap Dewa Raja Abadi, ratusan mata nabi. Menarik. Coba dulu. Energi sejati Fang Yu meledak, mendorong kembali api gelap di sekitarnya, dan bergegas menuju rosan di depannya. Raja Abadi telah dipersiapkan sejak lama. Saat Fang Yu bergegas keluar, puluhan lengan segera melingkari tubuh Fang Yu seperti cabang. Mata Fang Yu dingin, tangannya membentuk telapak tangannya, dan energi sejatinya terkumpul, dan dia memotong lengan ini. Kaka, sebagian lengannya langsung patah dan terjatuh. Namun karena jumlahnya yang banyak, masih banyak lengan yang tidak terpengaruh, dan segera membungkus bulu bagian atas dan mengikat seluruh tubuh Fang Yu menjadi bola. Di rosan Raja Abadi, dia terus merentangkan tangannya dan terus membungkus Fang Yu, mengikat Fang Yu berputar-putar, membuat Fang Yu terlihat seperti zonsi. Sambil memutar, lengan-lengan ini masih mengencang, dan kekuatan besar yang ditimbulkannya mungkin mampu memeras benda terkeras di dunia menjadi bubuk. Namun, Fang Yu masih tidak valid. Fang Yu tampak tenang, memandang rosan di depannya, dan berkata, saya ingin melihat berapa banyak lapisan yang bisa Anda ikat. Ku bilang, vitalitasku tidak ada habisnya. Raja Abadi membuka mulutnya, jadi, saya akan mengikat lapisan sebanyak yang saya mau. Titik-titik-titik, posisi di mana Fang Yu dan Raja Abadi bertarung hampir 100 meter di atas platform Megatron. Domain energi sihir terletak sekitar 60 meter di bawah, dan situasi Fang Yu dapat terlihat dengan jelas. Tidak baik, Fang Yu terjerat dengan lengan Raja Abadi. Penyihirmu, haruskah kami membantu? Seorang prajurit memandang Mosiu dan bertanya, wajah Mosiu serius, dan dia mengangkat kepalanya untuk menatap Fang Yu, yang terikat berlapis-lapis, mengerutkan kening. Aura Fang Yu saat ini tidak berkurang sedikitpun, dan sepertinya itu bukan masalah besar. Namun menilai keadaan seseorang berdasarkan nafas saja tidaklah akurat. Tapi sekarang kelompok prajurit ini membantu, terus terang, menghadapi Raja Abadi saat ini. Raja Abadi memiliki begitu banyak mata dan lengan yang tak ada habisnya, jelas mampu mengalahkan kerumunan. Saat ini, kelompok seniman bela diri di alam seni bela diri dari alam Grandmaster hampir tidak dapat membahayakan Raja Abadi, dan mereka bahkan tidak dapat mengganggunya. Terlebih lagi, ada sekelompok besar makhluk abadi di panggung bawah. Makhluk abadi ini saat ini dalam keadaan sangat marah, setiap matanya merah, menatap Fang Yu di langit. Mungkin itu karena Raja Abadi telah memerintahkan untuk tidak membiarkan mereka melakukan apapun, jika tidak, mereka akan bergegas menuju Fang Yu di udara. Dan jika kelompok prajurit mereka meninggalkan wilayah energi sihir sekarang, kemungkinan besar hal itu akan menarik perhatian makhluk abadi di bawah dan melampiaskan amarah mereka. Setelah memikirkannya, Mosiu merasa bahwa dia harus menunggu dan melihat. Hal terpenting saat ini adalah tetap tenang dan menunggu penyelamatan dari asosiasi Budo tingkat atas. Tidak bisa pergi dari sini, percayalah padanya. Mosiu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh. Titik-titik-titik Di antara penonton, Tang Mingde dan Ji Rumei mendongak ke udara. Mereka manusia fana, penglihatan mereka terbatas, dan mereka tidak tahu persis seperti apa rupa orang di langit. Tang Dong, menurutku orang ini adalah Tuan Fang, bisik Ji Rumei. Dokter jenius Fang, Tang Mingde di samping sudah putus asa, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Ji Rumei, ekspresi harapan muncul di wajahnya. Jika Fang Yu datang, Tang Xiaorou yang diculik akan diselamatkan. Aku tidak yakin, tapi menurutku itu dia. Ji Rumei menatap sosok di langit dan berkata, titik-titik-titik di panggung megatron, Ding Ran menatap Fang Yu di langit, mata nabi didahinya berputar dengan cepat. Fang Yu, jangan jatuh begitu cepat. Setelah Wang melampiaskan amarahnya, giliranku gelombang www.novelringan.com gelombang mata Ding Ran pahit dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Raja akan memberimu fisik menyiksa dan aku akan membuat jiwamu menderita sakit yang paling dalam. Petik 2 Pasti menyenangkan melihat seorang gadis dibunuh secara brutal karena kamu. Ding Ran melihat ke tanah, wajahnya tidak berdarah, dan Tang Xiaorou menangis tanpa suara, dengan senyuman yang hampir tidak normal di wajahnya. Tuan Ding, apakah kita akan membantu Raja menyelesaikannya bersama? Pada saat ini, Liang Sue San di samping bertanya. Ding Ran menoleh dan menatap Liang Sue San dengan mata dingin, dan berkata, apakah menurutmu Raja itu bukan lawan dari manusia yang rendah hati ini? Tentu saja tidak, hanya saja kita mengambil tindakan dan kita akan menyelesaikannya lebih cepat. Liang Sue San menjelaskan dengan tergesa-gesa. Bentak, Raja sudah menyuruh kita untuk tidak mengambil tindakan, kita harus mempermainkan orang ini secara langsung. Apakah kamu tidak mendengar, atau ingin melanggar perintah? Ding Ran bertanya dengan nada dingin. Ya, maaf, saya bermaksud melanggar perintah. Liang Sue San menutupi wajahnya dan segera berlutut. Bicara nanti, perhatikan identitasmu. Ding Ran berbalik dan berhenti melihat ke arah Liang Sue San. Dalam adegan ini, Han Tian Chi di samping menatap matanya, matanya sedikit bergerak. Dia tahu bahwa Ding Ran di depannya adalah orang yang paling dipercaya dari Raja Abadi saat ini, dan pada dasarnya dapat mewakili kehendak Raja Abadi, dan dia tidak akan pernah bisa menyinggung perasaannya. Tapi dia sangat penasaran, bagaimana generasi perempuan seperti itu bisa mendapatkan bantuan dari Raja Abadi. Titik-titik-titik Di udara, ada ratusan lengan melingkari Fang Yu. Saat ini, Fang Yu hanya memiliki satu kepala yang terbuka dan seluruh tubuhnya terjerat. Tekanan berat pada tubuhnya menjadi sangat besar. sesuai. Terima kasih telah menunggu berat